Mayat yang hancur dan tak bernyawa itu jatuh dari langit bagaikan tumpukan besi tua, menghantam laut bawah tanah utara, menimbulkan gelombang yang memenuhi langit dan menyebabkan laut berguncang. Pemandangan itu tiba-tiba membeku. Belum lagi yang lain, bahkan Long Chen sendiri sedikit tercengang. Dia akhirnya melihatnya. Ternyata ini adalah gaya bertarung klan monster, yang lebih langsung daripada gaya bertarung klan manusia. Atribut Mo Xiaolang adalah api, tetapi dia tampaknya adalah musuh bebuyutan api. Untuk ras seperti semut api awan merah, yang lebih rendah darinya dalam hal kekuatan dan bakat bertarung, dia dapat dengan mudah menelan esensi api di tubuhnya. Setelah hening sejenak, Zhong Yue dan Meng Yi mengepung Mo Xiaolang dari kedua sisi. Wajah mereka sangat jelek. Pada saat ini, Zhong Yue berkata dengan dingin, Mo Xiaolang, kamu benar-benar hebat. Kamu bahkan bisa membunuh orang-orangmu sendiri. Mo Xiaolang telah berinteraksi dengan Long Chen untuk waktu yang lama. Burung-burung yang sejenis berkumpul bersama, jadi dia telah belajar banyak darinya. Dia sama sekali tidak takut. Pada saat ini, dia berkata, saya berani mengatakan bahwa jika Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda, Anda akan berakhir sama seperti mereka. Saya adalah Pangeran Kekaisaran Istana Kekaisaran Desolate, Putra Kaisar Kekaisaran Desolate. Ini adalah ketidakpatuhan dan ketidakpatuhan. Sudah menjadi hal yang wajar bagi saya untuk mengambil nyawa Anda. Sebagai Putra Kaisar Kekaisaran Desolate, posisi Mo Xiaolang di wilayah Kekaisaran Desolate ditakdirkan untuk menjadi yang tertinggi. Bahkan jika ras lain dari ras iblis tidak yakin, lalu kenapa? Selama Kaisar Kekaisaran Desolate masih hidup, posisinya tidak akan tergoyahkan. Ada juga 800 suku Serigala yang mendukung Mo Xiaolang. Di antara suku Serigala, ada juga suku Kunpeng. Wajah Zhong Yue menjadi gelap saat dia meraung, Mo Xiaolang, kau hanya orang yang beruntung. Apakah kau benar-benar berpikir kau hebat? Biarkan aku memberitahumu, jangan terlalu sombong. Jika kau bukan Pangeran Kekaisaran, kau bukan apa-apa. Mo Xiaolang, kau hanya orang yang beruntung. Apakah kau benar-benar merasa kau hebat? Kukatakan padamu, jangan terlalu sombong. Jika kau bukan Pangeran Kekaisaran, kau bukan apa-apa. Long Chen tertawa. Mo Xiaolang benar-benar menguasai pesonanya. Saat dia berbicara, dia akan membuat mereka marah setengah mati. Pada saat kritis ini, Malevolent Flood Dragon yang tersisa dan Snow Stinger benar-benar melancarkan serangan diam-diam ke Long Chen. Malevolent Flood Dragon tahu bahwa Long Chen kuat. Untuk mendapatkan 10 token emas, ia langsung berubah menjadi bentuk binatang buasnya. Naga banjir roh jahat jauh lebih kuat dari semut api cakrawala merah. Wujud aslinya terungkap, mengembun hingga ketinggian 100 meter yang paling cocok untuk pertempuran. Naga Jiao adalah spesies yang memiliki garis keturunan naga ilahi purba dan memiliki jejak garis keturunan naga ilahi. Pada saat ini, ketika ia berubah menjadi wujud binatang buas dan menunggangi awan, ia sangat mirip dengan naga ilahi. Di sisi lain, seekor kalajengking seputih salju muncul. Kalajengking ini tidak terlalu besar, panjangnya hanya sekitar 10 meter. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh kabut bersalju. Naga banjir jahat itu bahkan belum menyerang, tetapi ia sudah menyerang ke depan. Wilayah salju beracun. Di bawah kendali kalajengking seputih salju, kabut salju di sekelilingnya mengembang dalam sekejap. Dalam sekejap, sekelilingnya dipenuhi kepingan salju. Kepingan salju ini bukan sekadar kepingan salju, tetapi juga sangat menyakitkan. Rasa sakit yang dirasakan oleh ras serangga sangat hebat. Banyak ahli dengan tubuh fisik yang sangat kuat masih bisa terkikis oleh rasa sakit itu. Dan racun salju milik penyengat salju bahkan lebih menonjol di antara racun-racun yang mematikan. Selama kulit seseorang bersentuhan dengannya, mereka pasti akan hancur. Pada saat ini, racun salju telah menutupi seluruh tubuh Longchen. Seekor kalajengking seputih salju, seperti batu giok yang berharga, bergerak di sekitar Longchen dengan kecepatan yang tak tertandingi, membawa sejumlah besar racun salju bersamanya. Ekor paling tajam di belakangnya menembus udara, menusuk ke arah Longchen. Kecepatannya begitu cepat sehingga membuat orang terdiam. Namun, semua itu tidak berguna untuk melawan Longchen. Tubuh naga leluhurnya sudah kebal terhadap semua racun. Meskipun racun salju itu mengerikan, dan bahkan mosyaolang akan berada dalam masalah jika terkena racun itu, racun itu tidak efektif untuk melawan Longchen. Di bawah serangan kalajengking seputih salju, wajah Longchen sedingin es. Dia tiba-tiba menyerang ke depan dan menebas dengan Scarlet Blood Firmamen di tangannya. Kali ini, dia langsung menggunakan level ke-8 dari Nine Dragons Scripture. Dia sangat tegas. Bahkan mosyaolang dari Demon Rache tidak menunjukkan belas kasihan, jadi dia juga tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Retakan. Dengan kecepatan kilat, Longchen memotong ekor Snow Stinger secara horizontal. Pada saat yang sama, kekuatan level ke-8 dari Nine Dragons Scripture langsung menembus dan menghantam Armor Snow Stinger yang sangat keras. Namun Armor Snow Stinger pada akhirnya bukanlah Armor Five Klawet Golden Dragon. Sebelumnya, mulut Five Klawet Golden Dragon telah dihancurkan miring oleh Longchen menggunakan level ke-8 dari Nine Dragons Scripture, belum lagi Snow Stinger. Dengan ledakan keras, daging dan darah beterbangan di mana-mana. Penyengat salju mengeluarkan teriakan yang mengerikan. Dia langsung terbanting ke laut dunia bawah utara oleh tombak raksasa Longchen. Dalam sekejap, darah seputih salju meresap ke laut dunia bawah utara. Hal ini hanya terjadi dalam sekejap. Longchen telah menghabisi lawannya. Setelah terkena jurus Longchen, bahkan jika penyengat salju tidak mati, dia pasti akan kehilangan kemampuan untuk bertarung. Setidaknya dalam pertempuran ini, dia tidak punya cara untuk menghadapinya. Dia buru-buru melarikan diri. Ledakan keras dan teriakan mengerikan itu menarik perhatian semua orang. Zhong Yue dan Meng Yi sedang terlibat dalam pertarungan sengit dengan Mo Xiaolang. Hati mereka berdesir saat melihat kejadian ini dari sudut mata mereka. Snow Stinger dikalahkan. Begitu bersih dan rapi. Pemuda yang tampak biasa saja ini ternyata kuat. Baik Zhong Yue maupun Meng Yi, mereka berdua tahu bahwa mereka telah meremehkan Longchen. Murid hantu, cepat bunuh dia. Apakah ingin mati? Zhong Yue meraung marah. Di bawah jeratan Mo Xiaolang, dia tidak bisa melarikan diri untuk sementara waktu. Ghost Disciple merupakan nama dari naga banjir roh jahat. Mengaum. Seluruh tubuh naga banjir roh jahat berwarna hitam. Sesuai namanya, ia sangat jelek. Sisik-sisik di tubuhnya penuh lubang. Setiap sisik memiliki tanda yang tampak seperti wajah hantu. Dengan ribuan wajah hantu yang digabungkan menjadi satu, tidak mengherankan jika ia disebut naga banjir roh jahat. Teknik terkuat dari Malevolent Spirit Float Dragon adalah mengendalikan Windfire Lightning Tribulation. Namun, itu bukan Windfire Lightning Tribulation biasa. Di bawah komando Zhong Yue, Malevolent Spirit Float Dragon menjadi panik. Dia sudah dekat, dan dia bisa merasakan bahwa Long Chen sulit dihadapi. Dia tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Pemuda ini ternyata sangat kuat, dan itu sudah membuat hatinya bergetar. Khususnya setiap kali dia bergerak, ekspresinya sangat santai, seolah-olah dia sedang melakukan sesuatu yang remeh. Aku tidak peduli, aku akan bertarung habis-habisan. Sekarang setelah kedua orang itu tamat, jika aku menang dan mendapatkan 10 token emas, salah satu dari tiga hadiah besar itu mungkin akan menjadi milikku. Lagipula, anak ini tidak begitu menakutkan. Tadi, Snow Stinger dan yang lainnya terlalu ceroboh. Naga banjir roh jahat menghibur dirinya sendiri. Terutama ketika ia mengira bahwa Long Chen adalah pembunuh rubah darah bermata ungu, hatinya dipenuhi dengan kebencian. Kalau dipikir-pikir kembali ke masa lalu, rubah darah bermata ungu sebenarnya adalah sahabatnya. Mengaum Naga banjir roh jahat menggunakan semua tekniknya. Angin dingin hitam, api hitam, dan petir hitam muncul dari tubuhnya pada saat yang sama, menutupi kepala, tubuh, dan ekornya. Kepala naga itu membuka mulutnya dan meraung, dan angin dingin hitam bertiup kencang. Keempat cakarnya terbakar dengan api hitam, menutupi tubuh naga itu. Saat ekornya menyapu, petir hitam meliliti ekornya, dan semakin ekornya menyapu, semakin kuat petir itu. Naga banjir selalu memiliki kemampuan untuk memanggil angin dan hujan, dan naga banjir roh jahat adalah salah satu yang terbaik. Ketiganya adalah angin hitam kelupaan, api pemakan racun, dan guntur yin surga ke-9. Ketiga kekuatan ini jauh lebih mengerikan daripada tiga kesengsaraan kecil, tetapi mereka sepenuhnya dikendalikan oleh naga banjir roh jahat. Manusia hina, kotor, dan hina. Beraninya kau membunuh saudaraku. Kau pantas mati. Hari ini, aku akan menghukummu mati. Tubuhnya yang besar sama sekali tidak memengaruhi kecepatannya. Naga banjir roh jahat mengendalikan tiga kekuatan dan tiba-tiba turun. Saat naga banjir roh jahat membuka mulutnya, angin dingin yang tak tertandingi menyapu ke arah longchen seperti pisau yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, angin hitam kelupaan diikuti oleh serangan api pemakan beracun. Guntur Yin surga ke-9 juga bergerak di belakangnya, bersiap untuk serangan paling dahsyat. Dibandingkan dengan tiga kesengsaraan kecil, ketiga jenis serangan ini memang berada pada tingkat yang lebih tinggi. Tiga kesengsaraan kecil itu hanyalah mimpi buruk bagi longchen. Di matanya, naga banjir roh jahat telah menjadi sangat menjijikan. Longchen sangat marah. Dia melambaikan tombak besar dan bergegas maju tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tingkat 8 dari Kitab Suci 9 Naga Longchen sekali lagi menggunakan serangan level 8 dari Kitab Suci 9 Naga. Delapan naga mistis itu adalah Nenek Moyang Naga Banjir. Di bawah pengaruh kekuatan Kitab Suci 9 Naga, angin hitam kelupaan diterbangkan oleh Longchen, berhamburan ke samping. Setelah menerobos angin hitam kelupaan, Longchen tertawa gila. Sebuah tekad yang mengejutkan meledak dari matanya, mengguncang roh naga banjir roh jahat dengan hebat. Ark! Naga banjir roh jahat mengeluarkan teriakan tragis. Pada saat yang sama, keempat cakarnya mencabik Longchen. Mengingat tubuh fisik dan esensi iblisnya, kekuatan cakarnya, dan serangan beracun dari api pemakan beracun, tidak bisa diremehkan. Akan tetapi, Longchen masih menggunakan sisa kekuatan Kitab 9 Naga Tingkat 8 untuk menghancurkan cakar-cakar itu dengan cara paling dahsyat yang mungkin terjadi. Salah satu lengan naga banjir roh jahat bahkan menebas Longchen secara langsung. Kitab Suci 9 Naga Tingkat 8 berhasil menembus angin hitam kelupaan dan api pemakan beracun, menyebabkan tubuh besar naga banjir roh jahat mengeluarkan raungan ketakutan. Matanya yang seukuran pintu menatap Longchen dengan sangat terkejut. Bagaimana Anda bisa membuat kemajuan sebesar itu? Naga banjir roh jahat mengamuk. Ekornya, yang terjalin dengan guntur yin dari sembilan surga, menyerang Longchen. Untuk sesaat, seolah-olah separuh langit telah ditarik oleh petir hitam. Masa hitam ekor itu menuju ke arah Longchen. Longchen menyingkirkan Scarlet Blood Sky Desolation dan menatap tanpa ekspresi ke arah ekor Malevolent Spirit Float Dragon yang sangat besar dan kuat. Cambuk ekornya bahkan dapat menghancurkan gunung yang mengjulang tinggi, belum lagi tubuhnya. Kekuatan fisik yang dahsyat dari Dewa Iblis kelas sembilan tercermin di sini. Pada saat ini, jari telunjuk kiri Longchen berubah menjadi bentuk cakar naga. Dia dengan mudah menggunakan jari kosmik ekstrim tingkat 1. Melawan orang ini, tidak perlu menggunakan jari kosmik ekstrim tingkat 2. Kebangkitan cakar Void Infinity Dragon telah meningkatkan kekuatan jari kosmik ekstrim level 1 milik Longchen, Time Disorder. Kekuatan itu benar-benar melampaui kekuatan level 8 dari Kitab Suci Sembilan Naga. Sebuah jari polos tertusuk, dan langit pun berubah warna. Ekor mengerikan naga banjir roh jahat baru saja mencambuk di depan Longchen ketika jari kosmik ekstrim menusuk tubuhnya. Untuk sesaat, seluruh tubuhnya bergetar, dan kemudian ekornya mulai berubah menjadi bubuk. 1372 Harus dikatakan bahwa tubuh naga banjir jahat itu cukup kuat, tetapi jari alam semesta ekstrim milik Longchen, yang telah diperkuat oleh cakar naga kosmik kekosongan sejati, telah jauh melampaui batas kemampuan tubuhnya. Dimulai dari ekor, kekuatan Time Disorder bagaikan belatung yang menempel di tulang, bergerak maju ke tubuh Longchen. Kemana pun ia pergi, daging dan darah naga banjir roh jahat itu berceceran. Apapun yin tander dari sembilan surga, di bawah serangan Time Disorder Longchen, berubah menjadi abu. Dari ekor hingga tubuhnya, separuh tubuh malevolen Flood Dragon hancur dalam sekejap. Bagi anggota ras iblis, hancurnya separuh tubuhnya merupakan cedera yang sangat parah. Namun, kekuatan ekstrim kosmik Finger tidak berhenti di situ. Ia terus melesat maju. Naga banjir jahat itu tampak seolah-olah telah melihat hal yang paling mengerikan dalam hidupnya. Ia melarikan diri dengan tergesa-gesa, melolong kesakitan saat ia jatuh di udara di atas laut utara yang gelap. Daging dan darah beterbangan di mana-mana. Akhirnya, ia jatuh ke laut utara yang gelap dan berhenti bergerak. Kekuatan jari alam semesta ekstrim juga telah berlalu, tetapi nasib naga banjir jahat tidak diketahui, sangat salju. Dari tiga ahli dari tim Istana Kekaisaran Desolate, selain semut api langit merah, yang langsung ditelan oleh Mo Xiaolang, dua lainnya dilumpuhkan oleh Long Chen dalam waktu yang sangat singkat. Seluruh proses itu memakan waktu kurang dari 30 napas. Bagaimana mungkin Zong Yue dan Meng Yi tidak terkejut? Mereka sebelumnya mengira bahwa mereka bertiga akan lebih dari cukup untuk menghadapi Long Chen dan memperoleh 10 token emas. Namun, pemuda yang melayang di udara dengan pakaiannya berkibar tertiup angin dan seringai di wajahnya jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Zong Yue dan Meng Yi. Melihat kekuatan dua gerakan Long Chen sebelumnya, bahkan Zong Yue dan Meng Yi akan kesulitan untuk menghalanginya. Long Chen jelas merupakan ahli yang levelnya hampir sama dengan mereka. Apakah dia berkembang pesat, atau inikah kekuatan aslinya? Hati Zong Yue bergetar ketika dia bertemu dengan tatapan dingin Long Chen. Meng Yi juga harus mengakui bahwa Long Chen sebenarnya adalah lawan yang setingkat dengan mereka. Mereka akhirnya mengerti bahwa perolehan token perintah emas oleh Long Chen tidak sepenuhnya karena Mo Xiaolang, dan Long Chen pastilah memainkan peran penting di dalamnya. Zong Yue dan Meng Yi sangat marah melihat ketiga rekan setim mereka dianiaya oleh Long Chen dengan cara seperti itu. Ekspresi mereka sangat buruk. Meskipun mereka sedang melawan Mo Xiaolang, mata dingin mereka sesekali memperhatikan Long Chen. Mereka tidak lagi berani meremehkan pemuda ini. Sebaliknya, mereka menempatkannya pada level yang sama dengan mereka. Serangan Long Chen barusan memiliki dampak besar pada jiwa mereka. Tepat saat Long Chen mengalahkan Malevolen Wim, semangat juang yang kuat meledak dari matanya. Seluruh tubuhnya melesat menuju medan pertempuran tempat Mo Xiaolang bertarung. Hati-hati. Zong Yue menyipitkan matanya dan berteriak. Meng Yi waspada. Benar saja, Long Chen sedang menyerangnya. Ketika dia tiba-tiba menoleh, tombak berwarna darah itu sudah ada di depannya. Bagi Meng Yi, tubuh kecil Long Chen mengandung kekuatan yang mengerikan. Meng Yi dengan cepat menerima setiap serangan Long Chen. Setiap kali, ia merasakan lengannya mati rasa. Ledakan. Long Chen menyerang dengan sekuat tenaga. Scarlet Blood Desolation menghantam bahu Meng Yi yang lebar dan tebal, yang tampaknya terbuat dari besi cair. Dengan suara keras, Meng Yi terlempar dari jarak pertempuran Mo Xiaolang. Ambillah api leluhur iblis sembilan neter. Aku akan membantumu mengawasi orang ini. Long Chen tertawa terbahak-bahak. Terima kasih, kakak. Dengan adanya penghalang antara Long Chen dan Meng Yi, akan lebih mudah baginya untuk menghadapi Zhong Yue sambil memperoleh api leluhur iblis sembilan neter. Dalam mimpimu, Meng Yi adalah Raja Kera Besar Emas Ungu. Ia terlahir dengan suara yang nyaring. Raungannya memekakan telinga. Raja Kera Besar Emas Ungu adalah binatang raksasa yang tingginya seperti langit. Pada saat ini, otot-ototnya dan kekuatannya yang mengerikan membuat Long Chen kesulitan untuk menghentikannya. Enyahlah. Long Chen meraum dan meninju dengan Grand Primal Chaos Lightning Fish. Dipadatkan dengan kekuatan Golden Lightning Cage Dragon, ia berguncang hebat ke arah Valet Gold Grid Apeking. Kekuatannya sekali lagi menghantam lawannya. Meng Yi mundur seperti meteor, dan berhasil ditangkis sepenuhnya oleh Long Chen. Serangan bertubi-tubi Long Chen mendorong Meng Yi semakin jauh dari jangkauan serangan Mosya Olang. Dengan adanya Long Chen di sini, mustahil bagi mereka untuk mengepung Mosya Olang. Meng Yi, cepatlah dan bunuh dia. Aku ingin bertarung sampai mati dengan Mosya Olang. Raungan Zhong Yue terdengar dari kejauhan. Aura mengerikan yang tak tertandingi dari seekor binatang raksasa tiba-tiba turun ke langit dan bumi. Long Chen menoleh untuk melihat. Di langit, seekor Golden Rock yang sangat besar tiba-tiba muncul. Itu menutupi langit dan matahari. Cahaya kemasan yang dipancarkannya sangat cemerlang. Bulu-bulu kemasan di tubuhnya seperti potongan-potongan pisau cukur, tajam dan menakutkan. Inilah wujud sebenarnya dari Kun Peng. Kun Peng dapat dikatakan sebagai makhluk mistis karena memiliki dua tubuh. Ketika berubah menjadi burung dewa, ia adalah burung rok yang menguasai langit. Ketika berubah menjadi ikan, ia adalah kun yang menguasai perairan tanpa batas. Pada saat ini, Golden Rock terbang tinggi di langit seperti dewa yang turun. Dengan kepakan sayapnya yang kecil, air laut di bawahnya bergemuruh dan bergelombang, membentuk gelombang besar yang membumbung ke segala arah. Mo Xiaolang, di mana wujud aslimu? Zhong Yue turun dari langit sambil berteriak melengking. Ras Kun Peng adalah salah satu dari sedikit ras yang langka dan kuat di antara ras iblis. Tidak mengherankan bagi Long Chen bahwa ras itu memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Jika Kun Peng ini terus tumbuh, ia pasti bisa memasuki alam kesengsaraan nirvana. Seluruh langit dipenuhi dengan cahaya kemasan yang cemerlang. Di depan Golden Winged Rock, humanoid Mo Xiaolang bagaikan seekor semut kecil. Mo Xiaolang bertindak seolah-olah dia tidak mendengar tantangan Zhong Yue. Dia tersenyum dan menyelam ke laut utara yang tak berujung. Penggecut, kau ingin memasuki laut utara yang gelap untuk mendapatkan api leluhur iblis 9 kegelapan, kan? Tidakkah kau tahu bahwa perairan adalah wilayah kekuasaanku? Jauh di atas langit, burung rog bersayap emas itu tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya yang besar mengikuti Mo Xiaolang dan bergegas ke laut paling utara yang lebih besar. Saat memasuki air, burung rog bersayap emas itu berubah menjadi ikan besar dengan panjang seribu meter dengan kecepatan yang tidak normal. Ia mengikuti Mo Xiaolang dan dengan cepat menyelam ke dalam air yang dalam. Dalam sekejap, seluruh laut utara yang gelap bergemuruh. Terlihat jelas betapa sengitnya pertempuran itu. Air memang penguasa kunpeng. Serigala iblis pemakan matahari adalah binatang darat dan tidak cocok untuk air. Namun, Mo Xiaolang adalah pengecualian. Dia hampir maha kuasa. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Laut utara yang luas dan gelap awalnya sangat tenang, tetapi sekarang tampak mendidih. Ombak yang mengjulang tinggi melonjak dan bergemuruh. Seolah-olah ada banyak bom yang meledak di dalamnya. Melihat ke bawah, Long Chen tersenyum pada Raja Keraemas Ungu Meng Yi. Denganku di sini, jangan pernah berpikir untuk menyelam ke dalam air. Meng Yi menyilangkan lengannya yang besar di depan dadanya. Sepasang mata ungu seukuran lonceng menatap tajam ke arah Long Chen. Dia mendengus dingin. Aku akui bahwa kamu benar-benar seorang pejuang jenius. Aku meremehkanmu sebelumnya, tapi... Nada bicara Meng Yi berubah. Di hadapan ras monster, sekuat apapun dirimu, kamu tetaplah seekor semut yang terbuat dari kertas. Kamu akan menyesal telah berpartisipasi dalam sesuatu yang bukan milikmu. Kamu menghentikanku. Baiklah, kalau begitu aku hanya bisa menghajarmu sampai kamu tidak bisa menghentikanku. Terserah. Long Chen tersenyum dingin. Matanya perlahan berubah merah. Kemudian, dia melanjutkan, biarku beritahu sesuatu. Masalah siaolang adalah masalahku. Jika kau pergi bersamanya, berarti kau melawanku. Menurutmu siapa dirimu? Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki mosiaolang, kamu bisa melupakan dirimu sendiri. Meng Yi tertawa. Long Chen berhenti tertawa. Tombak besar itu menunjuk langsung ke binatang berotot, Raja Keraemas Ungu. Di sisi lain, Long Xing masih menonton dengan penuh minat. Adapun naga banjir jahat dan penyengat salju yang terluka parah, mereka telah tiba di darat dari laut dunia bawah utara. Mereka semua terluka parah dan hampir tidak bisa bergerak. Mereka hanya bisa menonton dengan linglung. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang punya senjata? Raja Kera Besar Ungu Emas sangat marah. Kera Iblis adalah ras yang mudah marah. Melihat keadaan naga banjir jahat dan penyengat salju yang menyedihkan, ia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Mata ungunya berangsur-angsur berubah menjadi merah. Ledakan. Sebuah batang besi dengan kepala dan ekor berwarna ungu dan bagian tengah berwarna emas muncul di tangan Raja Kera Emas Ungu. Tentu saja, ras monster dapat menggunakan alat dao. Hati Long Chen hancur saat melihat ini. Benar saja, ada pola dao di kepala dan ekor senjata Dewa Emas Ungu. Jelas, ini adalah alat dao dengan dua pola dao. Perbedaan antara senjata dengan satu pola dao dan senjata dengan dua pola dao sangat besar. Bahkan pedang sejuta kebencian milik Zuo Suan Ming yang kuat hanya memiliki satu pola dao. Ini adalah, pilar pengangkat langit emas ungu, milik klan Kera Iblis Emas Ungu milikku. Pilar ini memiliki dua pola dao, dan merupakan harta karun pertempuran pamungkas milik klanku. Hari ini, aku ingin melihat berapa banyak jurusku yang dapat kau tahan. Meng Yi mendengus dingin, dan dua gumpalan asap putih keluar dari hidungnya. Setelah pilar pengangkat langit emas ungu muncul, tubuhnya juga mulai berubah. Dia perlahan berubah dari manusia menjadi wujud ras monster. Tak lama kemudian, ras Kera Iblis Emas Ungu yang besar muncul di depan Longchen. Aura binatang buas yang sunyi itu sangat berat dan buas. Aura itu menyerang wajahnya dan menimbulkan dampak besar pada jiwanya. Jika tubuh Kunpeng bisa dikatakan sebagai raja, maka tubuh Raja Kera Iblis Emas Ungu membuat Longchen merasakan kekuatan yang meledak-ledak. Ras Kera pada mulanya adalah ras yang unggul dalam hal kekuatan. Saat tubuh Purple Gold Ape King berubah, Purple Gold Heaven Rising Pilar di tangannya juga mulai mengembang. Tidak ada keuntungan memiliki tubuh yang terlalu besar saat bertarung melawan manusia. Oleh karena itu, Purple Gold Ape King mempertahankan tubuh yang tingginya sekitar 10 meter. Meskipun tingginya hanya 10 meter, otot-otot Raja Kera Iblis Emas Ungu menonjol, kulitnya yang berwarna ungu emas seperti baja, matanya yang berwarna merah darah, dan napas putih kental yang keluar dari lubang hidungnya, serta detak jantungnya yang sangat berat dan kuat. Tubuh Raja Kera Iblis Emas Ungu ini memiliki kekuatan hidup yang agung. Mengaum. Setelah kembali ke bentuk aslinya, Raja Kera Iblis Emas Ungu meraum ke langit. Dalam sekejap, awan-awan di langit terguncang dan mundur. Kepuluh tarikan napas, aku akan memastikan tak ada daging tersisa darimu. Raja Kera Iblis Emas Ungu meraum. 1373. Begitu suara itu terdengar, gelombang suara yang mengerikan menyapu lautan luas. Air laut yang dingin menusuk tulang menyapu ke arah Longchen. Di hadapan lawan yang kuat dan kejam ini, Longchen bahkan lebih bersemangat daripada lawannya. Darah di tubuhnya membara. Tepat saat cahaya pertempuran di matanya mencapai titik paling terang, Raja Kera Besar Ungu Emas bergerak. Meskipun tubuhnya besar, kecepatannya juga sangat tinggi. Pilar pengangkat langit Ungu Emas yang sangat menakutkan itu menyapu ke arah Longchen. Di bawah serangan hebat Raja Kera Besar, ruang di sekitarnya hancur berkeping-keping yang terperangkap di tengah serangan pilar pengangkat langit Ungu Emas. Ras Kera Iblisku telah ditempa selama jutaan tahun untuk menghasilkan kode perang Kera Iblis. Aku akan membiarkan manusia bodoh sepertimu merasakannya. Raja Kera Besar sangat marah. Kekuatan amarahnya ditambahkan ke pilar pengangkat langit Ungu Emas. Tanpa berkata apa-apa, Longchen mengeksekusi level ke-8 dari Kitab Suci Sembilan Naga. Kekuatan delapan naga mistis berkumpul di Scarlet Blood Desolation. Delapan naga mistis dengan delapan atribut berbeda menyatu, menghasilkan perubahan yang eksplosif. Meskipun Scarlet Blood Desolation terlalu kecil dibandingkan dengan Purple Gold Heaven Rising Pilar, ketika bertabrakan dengan Purple Gold Heaven Rising Pilar, air laut di bawahnya tenggelam 100 meter, membentuk genangan air besar. Kemudian, gelombang yang mengerikan itu kembali menyapu ke segala arah. Ledakan. Keduanya saling dorong mundur, tetapi serangan Longchen, bagaimanapun juga, adalah level ke-8 dari Kitab Suci Sembilan Naga. Itu adalah salah satu teknik terkuatnya. Lawannya langsung terlempar oleh serangannya dan jatuh ke laut. Naga banjir roh jahat dan penyengat salju tercengang. Bahkan dengan tubuh fisik Raja Kera Besar yang mengerikan, ia benar-benar dikirim terbang oleh Longchen. Pada saat ini, Longchen juga mengerutu dalam hati. Serangan makhluk terkutuk ini terlalu kuat. Bahkan dengan level ke-8 Kitab Suci Sembilan Naga, lengannya masih mati rasa. Hampir mustahil baginya untuk terus bertarung. Ledakan. Raja Kera Besar bergegas keluar dari laut, sangat marah. Pada saat ini, ia sudah lupa tentang mengepum Mosya Olang. Semua pikirannya tertuju pada cara membunuh Longchen. Mengaum. Amarah Kera Iblis sangat mengerikan. Ras Kera Iblis memiliki karakteristik unik, mereka dapat mengubah amarah mereka menjadi kekuatan mereka sendiri. Raja Kera Besar Ungu Emas juga merupakan individu yang sombong dan arogan. Namun sekarang setelah dia dipaksa mundur oleh Longchen, dia tentu saja marah. Di bawah amarahnya, matanya berubah menjadi merah darah. Aura yang sangat ganas menyebar ke segala arah. Di tubuh Raja Kera Besar Ungu Emas, nyala api Ungu Menyala. Ini adalah nyala api leluhur Ras Kera Iblis. Semakin kuat nyala api ini menyala, semakin cepat kekuatan Raja Kera Besar Ungu Emas meningkat. Selama mereka marah, mereka akan mampu meningkatkan kekuatan mereka tanpa batas. Secara teori, Ras Kera Iblis memiliki kekuatan tak terbatas. Mengaum. Kera Iblis berotot itu meraum dengan gila di depan Longchen. Ketika api leluhur Kera Menyala cukup kuat, ia menerobos udara lagi dan menyerbus sambil meraum. Pilar pengangkat Langit Emas Ungu membawa serangan paling mematikan. Longchen tidak berdiri dalam upacara bersamanya. Neraka kuno pembentukan darah. Tidak diragukan lagi bodoh untuk bersaing dengan binatang buas ini dalam hal kekuatan. Longchen tidak akan mampu menahan siksaan seperti itu. Formasi neraka darah kuno diaktifkan. Dalam radius 10 mil, tetesan darah ada di mana-mana. Ini adalah wilayah Longchen. Di bawahnya, formasi berwarna merah darah berputar dengan tulisan naga. Tepat saat Valet Gold Heaven Rising pilar hendak turun lagi, Longchen tersenyum dan mengubah posisinya, muncul di atas Valet Gold Grid Apeking. Sambil memegang Scarlet Blood Desolation Sword, dia turun dari langit dan melepaskan Nine Dragons Scripture sekali lagi, menyebabkan delapan naga turun dari langit. Bagaimana ini mungkin? Raja Kera Besar Ungu Emas tercengang. Pada saat yang sama, ia merasakan serangan ganas di atas kepalanya. Dalam kepanikan, ia menggunakan lengannya untuk menangkis. Terdengar suara jeritan tajam. Raja Kera Besar Ungu Emas sekali lagi dikirim ke Laut Utara yang gelap oleh Longchen, menciptakan gelombang hitam besar. Di bawah, pertempuran antara Mosya Olang dan Zhong Yue dari Raskun Peng telah mencapai klimaksnya. Seluruh Laut Utara yang gelap berguncang. Diagram neraka darah kuno milik Longchen langsung menyebabkan Raja Kera Besar Ungu Emas menderita kekalahan. Karena Raja Kera Besar Ungu Emas tidak dapat memblokir Kitab Suci Sembilan Naga hanya dengan lengannya, tombak perang milik Longchen langsung merobek lengan lawannya, mengubahnya menjadi kekacauan berdarah. Tempat di mana Raja Kera Besar Ungu Emas jatuh di warnai merah. Ini, ini. Kakak Meng Yi sebenarnya bukan tandingannya. Para Snow Stinger dan Malevolent Float Dragon yang selamat tidak dapat menahan rasa dingin di darah mereka. Jika Longchen menggunakan formasi neraka darah kuno sebelumnya, mereka mungkin tidak akan mampu bertahan hidup. Mengaum Raja Kera Besar Ungu Emas bahkan lebih marah. Api Kera Leluhur di tubuhnya terbakar lebih ganas, membumbung tinggi ke langit. Di bawah kekuatan api Kera Leluhur, luka-lukanya berangsur-angsur sembuh. Satu orang dan satu Kera menyerang ke depan lagi. Raja Kera Besar Ungu Emas itu ganas dan marah, tetapi Longchen sangat tenang, dengan sedikit kegilaan dalam ketenangannya. Dia tidak pernah berhadapan langsung dengan Raja Kera Besar Ungu Emas. Sebaliknya, dia menggunakan formasi neraka kuno darah untuk mengurasnya. Dengan kidarah yang kuat dari Raja Kera Besar Ungu Emas, itu hanyalah pelengkap yang hebat baginya. Dengan kidarah lawan yang kuat, Longchen sekali lagi tak terkalahkan. Kedua sosok itu, satu besar dan satu kecil, bertarung dengan gila-gilaan di langit selama lebih dari sepuluh tarikan napas. Namun, Raja Kera Besar Ungu Emas sama sekali tidak merasa malu untuk menyombongkan diri. Faktanya, dia biasanya orang yang tidak banyak bicara. Hanya saat dia sedang bertempur, dia akan terlihat seperti orang yang mudah lupa dan gila. Inilah salah satu alasan mengapa Raskera Iblis begitu kejam. Di atas pilar pengangkat langit Ungu Emas, ada kekuatan tirani yang tak tertandingi. Selain kekuatan Raja Kera Besar Ungu Emas itu sendiri, jika Longchen tidak memiliki formasi neraka darah kuno, dia pasti bukan tandingannya. Oleh karena itu, ia terus menguras tenaganya. Di bawah formasi neraka kuno darah, semakin lama pertempuran berlangsung, semakin tirani Raja Kera Besar Ungu Emas itu. Api amarah membara dengan ganas, tetapi pada kenyataannya, kekuatan hidupnya cepat habis. Formasi neraka kuno darah milik Longchen praktis melahap kekuatan hidup lawannya. Kekuatan hidup lawan semakin berkurang dari tahun ke tahun. Bagaimana mungkin Raja Kera Besar Ungu Emas yang mengamuk itu tahu? Raungan, Teknik Tongkat Surgawi Api Kera Leluhur yang semakin kuat adalah kemampuan mistik garis keturunan dari Ras Kera Iblis. Sedangkan untuk teknik Tongkat Surgawi, itu adalah teknik rahasia tingkat atas. Itu adalah teknik pertempuran Ras Iblis yang paling dekat dengan buku panduan Pertempuran 100 Ras. Pada saat yang sama, hanya mereka yang memiliki pilar pengangkat langit Ungu Emas yang dapat menggunakan teknik Tongkat Surgawi. Teknik Tongkat Surgawi Dengungan Dengung-dengung Pilar pengangkat langit milik Raja Kera Besar Ungu Emas menusuk ke arah langit. Longchen berada di arah ini. Ini adalah serangan yang sangat mengerikan. Longchen memperkirakan bahwa jika tubuh Raja Kera Besar Ungu Emas terkena serangan ini, pasti akan tertusuk. Di bawah teknik Tongkat Surgawi, Longchen merasa seolah-olah seluruh langit akan hancur. Bodoh! Siapa yang ingin bertarung langsung denganmu? Longchen tertawa. Sangat menyenangkan bertarung melawan binatang yang tidak punya otak seperti itu. Pihak lain hanya tahu cara bertarung dengan gila-gilaan dan bahkan tidak tahu bahwa dia telah ditipu. Dalam hal pertarungan langsung, jari alam semesta ekstrim milik Longchen hanya sebanding dengan Raja Kera Besar Ungu Emas. Oleh karena itu, dia menunggu, menunggu saat ketika Raja Kera Besar Ungu Emas akan dibunuh oleh formasi darah neraka kuno. Kekuatan Raja Kera Besar Ungu Emas dapat dikatakan setara dengan Huang Yu dari Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Dibandingkan dengan Zhuosuan Ming, kekuatannya terlalu tirani. Kelahiran kembali darah. Longchen muncul di belakang Meng Yi sekali lagi. Aku tahu seorang pengecut sepertimu akan melarikan diri ke sini. Meng Yi meraung. Dia menarik kembali teknik Tongkat Surgawi dan berbalik untuk menyapu ke arah Longchen. Teknik Tongkat Pencakar Langit. Itu juga merupakan serangan dari teknik Tongkat Surgawi, tetapi bahkan lebih kejam daripada teknik Tongkat Surgawi. Karakter kejam dan kejam dari Raskera Iblis tidak diragukan lagi tercermin dalam teknik Tongkat Surgawi. Meng Yi adalah Raja berikutnya dari Raskera Iblis dan statusnya di Raskera Iblis sangat tinggi. Jika orang-orang Istana Kaisar Bela Diri Sejati tahu bahwa kekuatan tempur Longchen benar-benar dapat menghadapi pangeran dari Raskera Iblis, tidak diketahui seperti apa ekspresi mereka. Dia kelelahan. Indra tajam Longchen merasakan hal ini. Lawannya akhirnya kehabisan tenaga. Api leluhur kera membuatnya semakin marah. Namun, pada saat ini, api leluhur kera di tubuhnya mulai padam. Dalam pertempuran ini, serangan menggila Meng Yi dan diagram penjara darah kuno milik Longchen telah menghabiskan banyak energinya, melebihi pengisian ulang api leluhur kera. Longchen sekali lagi menggunakan kelahiran kembali darah, menghindari teknik Tongkat Pencakar Langit lawan dan muncul di depan Raja Kera Besar Emas Ungu. Kali ini dia benar-benar berani. Raja Kera Besar Emas Ungu sangat marah. Serangan sebesar itu benar-benar membuat Longchen dapat menghindarinya lagi. Baru saat Longchen berdiri di depannya untuk pertama kalinya, dia tersenyum. Dia tersenyum karena marah. Apakah ke akhirnya bertingkah seperti seorang pria? Seorang cucu yang hanya tahu cara menghindar. Meng Yi mengutup dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia langsung mengumpulkan semua energi kekerasan di tubuhnya ke Tongkat Pengangkat Langit Emas Ungu. Api leluhur kera menyebar ke Tongkat Pengangkat Langit Emas Ungu, membakar dengan ganas. Mengaum. Raungan mengerikan bergema di udara. Otot Meng Yi menggelempung saat ia mengangkat Tongkat Pengangkat Langit Emas Ungu dari bawah ke atas. Dengan kecepatan yang mengerikan, ia dengan gila menghantamkannya ke arah Longchen. Boom-boom-boom. Tongkat Penghancur Langit. Kekuatan hantaman ini melampaui kekuatan dua hantaman sebelumnya. Sebuah jurang besar yang kedalamannya ratusan meter langsung terbelah di air laut di bawahnya. Namun, Longchen berhasil menghindari dua serangan sebelumnya. Kali ini, dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia hanya berdiri di sana dengan tenang. Tepat ketika semua orang mengira ia sedang mencari kematian, Longchen mencibir dan mengeksekusi tahap kedua dari jari alam semesta ekstrim, penghentian waktu. Kamu benar-benar tidak punya kekuatan lagi. Tahap kedua dari jari kosmik ekstrim menghabiskan sejumlah besar energi setiap kali digunakan. Oleh karena itu, Longchen memilih waktu yang tepat untuk menggunakannya dengan sangat hati-hati. Bertarung melawan-lawan yang begitu ganas adalah pilihan yang bodoh. Dia menggunakan diagram susunan raka darah kuno untuk menguras energi lawannya sebelum akhirnya menggunakan serangan terkuatnya. Tepat saat tongkat penghancur langit yang mengerikan itu hendak mengubah Longchen menjadi daging cincang, jari Longchen menembus tongkat pengangkat langit emas ungu. Waktu berhenti. Serangan yang sangat mengerikan itu secara ajaib berhenti di udara. Seluruh tubuh Raja Kera Besar emas ungu tidak bergerak. Pada saat ini, bahkan Longchen melompat dan menatap dengan tercengang pada dua orang yang tiba-tiba berhenti bergerak di udara. Secara teori, hampir mustahil bagi serangan yang mengerikan seperti itu untuk berhenti di udara seperti ini. 1374 Raja Kera Besar emas ungu dan pilar peninggi surga emas ungu miliknya berhenti bergerak. Mata Longxing terbelalak. Air laut yang mengamuk berangsur-angsur menjadi tenang. Pada saat ini, Longchen mengucapkan satu kata. Merusak. Kekuatan kacau yang ditimbulkan oleh keheningan waktu tiba-tiba meledak dan turun ke kepala Raja Kera Besar di sepanjang pilar langit emas ungu tanpa peringatan apapun. Pada saat ini, seluruh tubuh Mengyi disegel oleh kekuatan waktu dan dia tidak dapat bergerak. Hanya matanya yang dipenuhi dengan ketakutan yang tak tertandingi. Ledakan. Otototot Raja Kera Besar emas ungu yang seperti baja meledak. Penampilannya yang sangat agung telah berubah menjadi binatang buas yang hancur total dalam sekejap. Raja Kera Besar ungu emas mengeluarkan lolongan yang menyedihkan. Setelah kekuatan penghenti waktu dihilangkan, tubuhnya kehilangan semua kekuatannya. Ia jatuh dari langit, dan saat berada di udara, ia telah kembali ke bentuk manusianya. Tubuhnya lemah, dan juga terluka parah. Pada saat itu, napasnya sangat lemah. Ia lebih banyak menarik napas daripada mengembuskannya. Meskipun tidak fatal, lukanya lebih parah daripada naga banjir roh jahat dan yang lainnya. Tidak akan mudah baginya untuk pulih. Raja Kera Besar Mengyi pastinya kalah telak. Semua orang menatap pemandangan ini dengan linglung, pikiran mereka kosong. Pemuda yang masih melayang di udara itu bagaikan dewa, membawa kejutan besar bagi semua orang. Mengalahkan Raja Kera Besar, konsep ini. Di kejauhan, Long Xing tertawa getir. Dia menyadari bahwa anak ini semakin tidak terduga. Bahkan Long Xing tidak tahu kekuatan macam apa yang baru saja dia gunakan. Sepertinya anak ini punya banyak rahasia. Orang seperti itu hanya bisa menjadi teman, bukan musuh. Jika dia berada di pihak yang salah, itu akan sangat tragis. Pada saat ini, laut dunia bawah utara pecah dan sesosok tubuh bergegas keluar dari bawah, tepat pada waktunya untuk menangkap tubuh Mengyi yang terluka parah di tangannya. Di bahunya, ada tubuh tak sadarkan diri lainnya. Orang tak sadarkan diri itu mengenakan jubah emas. Sosok hitam itu melemparkan Mengyi dan pria berjubah kuning ke arah naga banjir roh jahat. Long Chen tersenyum ketika melihat ini. Sosok hitam itu adalah Mos Yaolang, dan orang yang pingsan itu adalah Zhong Yue, yang telah dikalahkannya. Kedua bersaudara itu menang sekali lagi. Tim Istana Kaisar Desolate dikalahkan sepenuhnya. Naga banjir roh jahat dan yang lainnya buru-buru menangkap kedua mayat itu. Mereka melihat wajah Zhong Yue pucat dan tubuhnya membeku. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa Zhong Yue juga telah dikalahkan oleh Mos Yaolang di laut paling utara. Kakak, ini untukmu. Mos Yaolang memberikan token emas kepada Long Chen, dan Long Chen menyatukannya ke tangan kirinya. Sekarang totalnya ada 11 token, dan hanya Long Chen yang bisa melindunginya. Pada dasarnya tidak ada ketegangan di masa depan. Sayangnya, mereka belum bertemu dengan tim Istana Kaisar Roh Pedang. Hati Long Chen dipenuhi dengan urgensi. Dia telah mencapai tingkat tirani seperti itu. Jika Wang Chau hadir pada saat ini dan menyaksikan kekuatannya, betapa hebat ekspresinya. Kembali ke kota Bayang, dia telah memberitahu Long Chen tentang apa itu ahli sejati. Sikap angku dan arogan itu tidak diragukan lagi telah membuat hati Long Chen sakit. Dan sekarang, giliran Long Chen untuk memberitahunya apa itu ahli sejati. Dia sangat cemas, dan tidak sabar untuk bertemu dengan tim Istana Kaisar Roh Pedang sesegera mungkin. Bahkan tim Istana Kaisar Desolate telah dikalahkan, jadi apalagi yang bisa dikatakan tentang tim Istana Kaisar Roh Pedang. Ini adalah penghinaan terbesar di hati Long Chen. Hanya dengan menggunakan metode yang paling mendominasi, Long Chen akan merasa puas. Setelah sembilan tahun bekerja keras, hari ini sudah dekat. Setelah mengalami neraka abadi, aku sudah jauh lebih kuat darinya. Hati Long Chen dipenuhi dengan kegembiraan. Dia biasanya tenang, tetapi ketika dia memikirkan kemungkinan pertemuan dengan Wang Chow, dia tidak bisa tetap tenang lagi. Sejak pertama kali bertemu Wang Chow, Long Chen tidak dapat menahan diri lagi. Namun, ia harus menanggungnya, karena saat itu, Long Chen masih belum yakin apakah ia cocok untuknya. Yang ia inginkan adalah menguasai Long Chen sepenuhnya, dan mengembalikan segalanya kepadanya sepuluh kali lipat, seratus kali lipat, seperti yang telah ia lakukan saat itu. Darahnya mendidih. Kakak, aku berhasil. Mos Yaolang datang ke hadapan Long Chen dan berkata dengan gembira, ini seharusnya menjadi sembilan api leluhur iblis meter kedua yang terakhir. Aku tidak tahu di mana yang lainnya. Setelah aku mendapatkannya, itu akan lengkap. Namun, setelah aku mencerna sembilan api leluhur iblis meter ini, aku tidak akan memiliki masalah untuk mencapai dewa iblis kelas sembilan. Long Chen tersadar dari pikirannya yang mendalam. Ia sungguh-sungguh bahagia untuk Mos Yaolang. Pada saat ini, ia berulang kali menepuk bahu Mos Yaolang dan berkata, tidak buruk, tidak buruk sama sekali. Kau bahkan mengalahkan Meng Yi. Kecepatan peningkatanmu sama mengerikannya seperti biasanya. Jika aku tidak bekerja keras, cepat atau lambat, aku akan tertinggal olehmu. Mos Yaolang memuji dengan tulus. Ayo pergi. Long Chen tersenyum dan membawa Mos Yaolang ke puncak tim Istana Kaisar Desolate. Pada saat ini, Meng Yi dan Zhong Yue sudah bangun, dan tubuh mereka berangsur-angsur pulih. Ketika mereka melihat Long Chen dan Zhong Yue, mereka seperti melihat hantu. Tubuh mereka menyusut ke belakang, dan tatapan mereka yang sebelumnya tak terkendali akhirnya menjadi mengelak. Sebelumnya, mereka sangat kejam sehingga menyebabkan keduanya gagal. Mereka tidak bisa berhadapan langsung dengan tim Long Chen. Long Chen tidak ingin membunuh mereka. Itu tidak ada artinya. Siyaolang masih harus kembali ke Istana Kaisar yang sunyi di masa depan, jadi tidak perlu menciptakan musuh hidup dan mati baginya. Namun, perlu untuk mengintimidasi mereka. Dia mendarat di depan mereka berdua dan berkata, hari ini, kalian berdua seharusnya belajar dari kesalahan kalian. Sebelumnya, aku tidak bertindak, jadi kalian pikir aku tidak punya hak untuk berbicara. Sekarang, biar ku katakan padamu, baik aku maupun Siyaolang, kami bukanlah orang yang bisa kalian provokasi. Jika kalian punya waktu untuk iri pada orang lain, sebaiknya kalian gunakan waktu itu untuk memperbaiki diri. Selamat tinggal. Kata-kata ini membuat wajah pihak lain memerah. Moh Siyaolang tidak mau repot-repot berdebat dengan mereka. Dia langsung berkata, jika kalian tidak senang, kalian bisa memberitahu orang tua kalian. Tidak perlu mencariku secara diam-diam untuk membuktikan apapun. Meng Yi menatap Long Chen dengan kaget dan berkata, yang kuat dihormati. Kamu menang, kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Meskipun mereka kalah, mereka masih saja sombong. Long Chen tidak peduli dengan mereka. Dia bertemu dengan Moh Siyaolang dan Long Xing lalu pergi. Bagi Long Chen, dua hal di neraka abadi tampaknya telah selesai. Berikutnya adalah masalah yang paling penting, yaitu masalahnya sendiri. Dia perlu menemukan tim Istana Kaisar Roh Pedang, dan pada saat yang sama, menemukan berita tentang Naga Alam Semesta Void. Apa rencanamu? Long Chen dan Long Xing mengobrol sambil berjalan. Long Xing selalu menjadi orang yang ceroboh. Dia tersenyum dan berkata, dengan dua ahli yang melindungiku, aku tidak ingin pergi kemanapun. Aku ingin mengikuti kalian. Pergilah, katakan yang sebenarnya padaku, kata Long Chen dengan sungguh-sungguh. Saat ini, mereka telah keluar dari laut utara yang gelap. Untuk menyerap api leluhur Iblis Sembilan Neter, Moh Siyaolang telah memasuki alam kekosongan besar. Sekarang, hanya Long Chen dan Long Xing yang tersisa. Long Xing menjadi serius dan berkata, kamu berasal dari Istana Kaisar Beladiri Sejati, tetapi sepertinya kamu tidak memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap tempat itu. Olah Naga Iblisku adalah surga bagi para pembudidaya naga, dan juga surga bagi kebebasan. Kamu mungkin adalah jiwa yang sama yang kutemukan di lautan manusia yang luas. Ada perasaan lucu yang disebut saling menghargai. Oleh karena itu, aku ingin mengundangmu untuk bergabung dengan Olah Naga Iblisku. Jika kamu bergabung dengan Olah Naga Iblis, posisimu di dalam pasti akan menjadi yang kedua setelahku. Long Chen tercengang. Dia tidak menyangka orang ini akan tinggal begitu lama hanya untuk menjebaknya. Long Chen benar-benar memiliki niat baik. Long Chen tidak pernah tertarik untuk bergabung dengan kekuatan apapun. Alasan mengapa dia pergi ke Istana Kaisar Beladiri Sejati adalah karena instruksi linki. Long Chen ingin pergi ke sana untuk mendapatkan identitas yang cocok untuknya. Lupakan saja, aku tidak tertarik bergabung dengan kekuatan manapun. Aku tidak akan tinggal di Istana Kaisar Beladiri Sejati terlalu lama. Tidak apa-apa berteman. Long Chen menolak sambil tersenyum. Long Xing berkata dengan marah, Ayah ini tahu kau akan berkata seperti itu. Kau benar-benar tidak menghargaiku. Paling tidak, aku adalah seorang kultifator naga yang berjalan di depanmu. Aku adalah seniormu. Cukup. Long Chen tidak peduli padanya. Long Xing mungkin terkadang suka bicara murahan, tetapi dia tetap orang baik. Kepribadiannya mirip dengan Ki Ten. Terus terang saja, Long Chen adalah seorang penjahat. Setelah meninggalkan laut utara yang gelap, Long Chen sekali lagi tiba di suatu tempat di mana banyak sekali hantu berkeliaran dengan bebas. Namun, kali ini, Long Chen menyadari bahwa semua hantu itu sangat bersemangat, seolah-olah mereka sudah gila. Mereka bahkan tidak peduli dengan Long Chen dan Long Xing, yang masih hidup, saat mereka menyerbu ke arah tertentu. Sepanjang jalan, banyak hantu yang langsung diinjak-injak menjadi mayat. Namun, tidak ada satupun hantu yang peduli dengan mereka. Situasi yang tidak normal ini membuat Long Chen dan Long Xing bingung. Apa yang sedang terjadi? Long Chen berdiri di kaki gunung yang tinggi dan memandangi hantu-hantu yang berlarian ke arah tertentu seperti semut. Pemandangan ini seperti migrasi binatang buas. Jumlah mereka puluhan ribu. Alis Long Xing berkerut saat ia tenggelam dalam perenungan. Tiba-tiba, ia tampak memikirkan sesuatu. Tubuhnya gemetar saat ia menatap Long Chen dengan linglung. Ada apa? Melihat tindakan Long Xing yang tidak biasa, Long Chen menyadari bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Long Xing menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku juga tidak tahu. Aku hanya teringat sebuah legenda. Legenda apa? Tanya Long Chen. Long Xing berkata dengan datar, Menurut legenda, pusat dari delapan belas lapisan neraka abadi adalah tempat yang sangat misterius. Tempat itu muncul dan menghilang tanpa diduga. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang mampu menemukan keberadaannya. Namun, beberapa orang mengaku pernah melihatnya sebelumnya. Tidak seorang pun tahu apakah itu benar atau tidak. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Tidak kurang dari sepuluh ahli telah memasuki tempat itu. Setelah keluar, Semuanya tidak diragukan lagi menjadi ahli puncak. Masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang termasyur. Saya pikir Anda harus tahu orang yang memasuki tempat itu baru-baru ini. Long Chen tidak tahu kalau ada tempat seperti itu. Dia buru-buru bertanya, siapa itu? Long Xing menjawab, Kaisar Surgawi Bela Diri Sejati dari Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Long Chen tidak menyangka bahwa itu adalah dirinya. Benda misterius di neraka abadi ini terlalu besar. Otaknya tidak dapat memprosesnya. Dia menenangkan diri dan bertanya, tempat apa itu? 1375 Kota orang-orang yang disalimi. Nama ini cukup aneh, seolah-olah orang-orang yang tinggal di sana telah meninggal secara tidak adil. Siapakah yang menyangka bahwa akan ada tempat misterius seperti itu? Di neraka abadi. Pikiran Long Chen tiba-tiba terlintas. Dia cerdas dan cepat memahami beberapa informasi. Aku datang ke sini untuk mencari sesuatu yang ditinggalkan oleh Void Cosmic Dragon. Raja Chu Jiang, salah satu dari sepuluh raja hantu agung, mengikutiku, dan kemudian klan hantu memberontak. Sekarang Long Xing berkata bahwa kota orang-orang yang disalimi mungkin telah muncul. Apakah itu berarti mungkin ada informasi tentang naga Cosmic Void di kota orang yang disalimi? Tentu saja, ini hanya tebakan kecil Long Chen. Tidak ada bukti sama sekali. Satu-satunya kemungkinan adalah karena kota orang yang dirugikan begitu misterius, benda yang ditinggalkan oleh naga Cosmic Void juga seharusnya berada di tempat misterius ini. Kalau tidak, Long Chen benar-benar tidak dapat menemukan di mana benda itu berada. Awalnya ia berencana untuk pergi ke neraka satu persatu, tetapi sekarang setelah ia memiliki target, ia mungkin dapat menemukan sesuatu dengan mengikuti arahan para hantu. Informasi lainnya adalah bahwa Kaisar Besar Zen Wu yang misterius itu benar-benar telah pergi ke kota misterius yang disalimi. Dikabarkan bahwa Kaisar Besar Zen Wu sudah lama tidak menampakkan wajahnya. Pada saat ini, Long Xing melihat bahwa dia sedang berpikir, jadi dia menambahkan, menurut legenda, Kaisar Agung Zen Wu hanyalah anggota biasa dari Istana Dewa Beladiri. Bakatnya tidak buruk, tetapi dia tidak begitu menonjol. Namun, setelah dia memasuki kota orang yang disalimi selama pelatihannya di kota kekacauan bintang sembilan, kekuatannya meningkat pesat, dan dia akhirnya menjadi Kaisar Agung Zen Wu. Karena kenyataan ini, banyak orang mendambakan kota orang-orang yang disalimi. Namun, pada kenyataannya, mereka yang memasuki kota orang-orang yang disalimi jarang kembali hidup-hidup. Mereka yang kembali hidup-hidup menjadi ahli. Jadi begitulah adanya. Long Chen sangat khawatir tentang Kaisar Agung Zen Wu. Ini berarti bahwa jika kota orang yang disalimi benar-benar muncul, maka dia harus pergi ke sana. Ayo, jangan buang-buang waktu. Jika kita terlambat, yang lain akan mendahului kita, dan kita hanya bisa menyaksikan orang lain membuat kemajuan besar. Setelah mengatakan itu, Long Xing mempercepat langkahnya dan bergegas maju. Long Chen punya rencana, jadi dia mengikutinya. Neraka Avici, dekat Gunung Tiewei. Satu regu akhirnya tiba di sini dari neraka es. Melihat Gunung Tiewei yang megah, mereka menampakkan senyum penuh pengertian. Untuk sampai di sini, mereka telah mendaki gunung dan menyeberangi sungai. Mereka telah membantai banyak hantu di sepanjang jalan. Seniman bela diri terkemuka adalah seorang pria elegan dengan sikap seperti orang bijak. Dia memiliki temperamen yang tidak biasa dan menyendiri. Dia memiliki penampilan yang mengesankan, hidung mancung, dan sepasang mata yang seterang bintang. Seolah-olah ada cahaya pedang yang keluar dari matanya. Orang di sebelahnya memiliki ekspresi sombong di wajahnya. Dia berpakaian hitam, dan gerakannya lincah. Ada aura ganas di antara alisnya, dan dia memiliki pandangan menghina di matanya saat dia mengamati sekelilingnya. Meskipun Gunung Tiewei berada tepat di depan mereka, mereka memerlukan waktu untuk sampai di sana. Kelima orang yang datang tentu saja adalah seniman bela diri dari tim Istana Kaisar Rokodang. Ling Xiao memimpin sementara Wang Cao, yang memiliki aura yang tak terhentikan, berdiri di sampingnya. Dia menatap hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya di bawah dengan senyum mengejek di wajahnya. Lima orang di belakangnya mengikuti tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dunia luar sudah tahu tentang keributan di sini. Dalam beberapa hari, seseorang mungkin akan datang ke sini untuk menyelidiki. Ya, sepertinya kita tidak bisa melanjutkan permainan kompetitif ini lagi. Kita hanya bertemu dengan tim dari Shadow Devil Realm dalam perjalanan ke sini. Ini sama sekali tidak menantang. Tim dari Sembilan Alam semuanya lemah. Hanya tim dari Istana Kaisar Desolate dan Istana Kaisar Beladiri Sejati yang sedikit lebih kuat. Selain Meng Yi, Huang Yu, dan Zhong Yue, yang lainnya juga sampah. Ada juga Mo Xiaolang. Dia cukup kuat. Ketiganya berdiskusi dengan suara pelan di belakang mereka. Diam. Wang Cao berteriak. Ekspresinya garang. Baru setelah mereka bertiga menundukkan kepala, ekspresinya melunak. Dia tidak lagi sombong dan lalim. Saat menyebut nama Mo Xiaolang, dia teringat pada Long Chen. Setiap kali dia memikirkan ekspresi Long Chen, dia merasa marah. Semut akan selalu menjadi semut. Kalian semua pantas mati. Meskipun sebuah keajaiban telah terjadi dan memungkinkan kalian mencapai tempat kalian sekarang, di mataku, atau di mata saudaraku, kalian hanyalah makhluk kecil yang menyedihkan. Apa gunanya mempertaruhkan nyawa kalian? Anjing yang menyedihkan? Kalian ditakdirkan untuk diinjak-injak oleh orang lain selama sisa hidup kalian. Ekspresi wajah Wang Cao berubah menyeramkan saat dia berpikir dalam hati. Terutama saat dia memikirkan betapa dia sangat takut pada hari kemunculan Long Chen. Ini adalah penghinaan yang sangat besar. Dia harus mengakui bahwa kemunculan Long Chen hari itu seperti bom yang meledak di sampingnya. Dia benar-benar ketakutan setengah mati. Dia ingat dengan jelas bahwa dia telah menghancurkan tubuh Long Chen menjadi berkeping-keping. Tidak mungkin dia bisa selamat dari situasi seperti itu. Siapapun akan takut setengah mati oleh kemunculan Long Chen yang tiba-tiba. Wang Cao merasa sangat tidak nyaman setelah mempermalukan dirinya sendiri. Dalam benaknya, apa itu Long Chen? Bisakah seorang pengemis yang mengenakan pakaian biasa dibandingkan dengan seorang bangsawan? Merasakan permusuhan Wang Cao, Ling Xiao tidak mengedipkan mata. Dia berjalan di depan bersama Wang Cao dan tiba-tiba berkata, Wang Cao, apa pendapatmu tentang Long Chen itu? Wang Cao tertawa dingin, wajahnya menunjukkan ekspresi jijik yang tak tertandingi. Dia hanya seekor anjing beruntung yang beruntung dan memanjat tembok. Dia tidak bisa melupakan pemandangan di dalam tembok. Hewan seperti ini tidak layak disebut, mari kita bunuh saja dia dan selesai. Pernikahan antara Ling Xi dan saudaraku sudah lama ditetapkan, dan kupikir Ling Xi sudah lama melupakan orang ini. Memikirkan bahwa orang ini masih menganggapnya sebagai orang bodoh yang dilanda cinta, membunuh untuk sampai di sini. Haha, menjijikan sekali, aku hampir muntah. Ling Xiao tersenyum tetapi tidak berkomentar. Setelah beberapa saat, dia berkata, Menurutku, pemuda ini memang memiliki beberapa kelebihan. Meskipun dia lahir di keluarga yang sederhana, dia memiliki hati yang kuat untuk memperbaiki diri dan rela berkorban demi si kecil. Dia telah mengalami banyak kesulitan dan sangat ulet. Dia juga memiliki pangeran dari ras iblis sebagai saudaranya. Aku hanya bisa mengatakan bahwa masa depannya tidak terbatas. Di masa depan, dia mungkin akan menjadi saingan saudaramu. Wang Cao meludah ke tanah dengan nada meremehkan dan berkata, Jangan bercanda. Siapa saudaraku? Aku ingat guru pernah berkata bahwa di tiga alam dan sembilan alam, Wang Chen adalah yang terbaik di dunia dan tidak ada yang bisa melampauinya. Bagaimana anjing itu bisa dibandingkan dengan saudaraku? Tunggu saja dan lihat. Saat aku bertemu dengannya, kau akan menahan pangeran ras iblis untukku dan aku akan mencabik-cabiknya di depanmu. Mari kita lihat apakah dia bisa secara ajaib kembali hidup-hidup. Ling Xiao menganggup dan berkata, Kemajuan Wang Chen semakin cepat. Dia telah berubah menjadi naga dan kekuatannya memang jauh melampaui milikku. Namun, menurutku kamu harus lebih berhati-hati. Menurutku anak itu tidak sesederhana kelihatannya. Wang Cao sama sekali tidak mempermasalahkannya dan tersenyum, jangan meningkatkan moral orang lain dan merendahkan moralmu sendiri. Tidakkah menurutmu ini terasa hebat? Saat itu, dia lolos dari tanganku dengan mudah, jadi aku yakin kebenciannya padaku adalah yang terbesar. Dalam sembilan tahun ini, dia pasti menggertakkan giginya berkali-kali, ingin membunuhku. Total sembilan tahun obsesi. Jika aku membunuhnya di saat kritis ini, menyebabkan sembilan tahun kerja kerasnya menjadi sia-sia, bagaimana menurutmu? Melihat senyum sinis di wajah Wang Cao, Ling Xiao tersenyum tak berdaya dan berkata, terserah kamu. Tapi kalau kamu kalah, aku tidak akan membantumu. Kenapa? Wang Cao bertanya dengan bingung. Ling Xiao berkata dengan tegas, sebelum Wang Chen dapat membuktikan bahwa dia adalah orang yang unik, aku tidak akan menyerahkan si kecil kepadanya. Selain itu, tidak ada cinta antara si kecil dan saudaramu. Melon yang dipetik dengan paksa tidak akan manis. Aku harap anak ini dapat melakukan sesuatu yang akan memperluas wawasanku. Wang Cao tertawa dan berkata, Senior Ling Xiao, apakah Anda bercanda dengan saya atau Anda hanya bercanda? Ling Xiao tersenyum dan berkata, tentu saja aku bercanda, tidak perlu menganggapnya serius. Dia lalu menutup mulutnya dan terus maju tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Wang Cao mengikutinya dari belakang dan ekspresinya berangsur-angsur berubah menjadi menyeramkan. Tidak seorang pun dapat mengetahui apa yang sedang dipikirkannya. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan berkata, Senior Ling Xiao, apakah Anda memperhatikan bahwa Ling Xiao tampaknya telah berubah akhir-akhir ini? Bagaimana dia berubah? Tanya Ling Xiao menanggapi. Kesepian, dingin, sama sekali tidak seperti dirinya yang dulu. Dia juga memiliki temperamen yang sangat buruk dan membunuh orang dengan mudah. Dia bahkan tidak tahu perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Setiap kali aku melihatnya, tatapannya dingin dan jauh. Agak menakutkan. Apakah ini masih Ling Xiao yang imut? Kata Wang Xiao dengan rasa takut yang masih ada. Jejak kekhawatiran melintas di mata Ling Xiao. Sebenarnya, dia jauh lebih peka terhadap hal ini daripada Wang Xiao. Namun, dia menyembunyikannya dengan baik dan berkata, Kamu terlalu banyak berpikir. Aku sama sekali tidak merasa seperti itu. Mungkin dia memiliki sedikit permusuhan terhadapmu. Wang Xiao tiba-tiba tersadar dan berkata, Jadi dia sengaja melakukan ini agar aku melihatnya. Aku hanya bertanya-tanya mengapa dia menjadi begitu aneh. Wang Xiao, Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Jawab aku dengan jujur. Ling Xiao memotong perkataannya dan berkata dengan tegas. Ada apa? Tanya Wang Xiao. Dulu di wilayah kerajaan seribu tahun, ketika mereka berpisah, apakah si kecil menangis? Katakan yang sebenarnya. Mata Ling Xiao berbinar saat dia menatap Wang Xiao. Ini. Wang Xiao mengelak sejenak. Tak perlu dikatakan, Ling Xiao dapat menebak apa yang sedang terjadi. Semua ini hanya ilusi. Sekarang setelah sembilan tahun berlalu, Ling Xiao seharusnya sudah lama melupakan orang ini. Dia tiba-tiba muncul di saat kritis ini. Sepertinya aku harus membunuhnya. Kalau tidak, jika saudaraku mengetahui keberadaan orang ini, bahkan jika dia kembali ke Istana Kaisar Beladiri Sejati, saudaraku mungkin akan membunuhnya. Tidak akan baik jika dia menyebabkan keributan besar. Memikirkan sifat kakaknya, Wang Xiao merasa takut setengah mati. Oh, Ling Xiao menganggup dan tidak berkata apa-apa lagi. 1376. Oh, kalau begitu suasananya akan ramai, kata Ling Xiao dengan tenang. Melihat Ling Xiao tidak menanggapi, Wang Xiao tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat ini, mereka sudah kurang dari 1,5 mil jauhnya dari Gunung Tie Wei. Di depan mereka ada puncak gunung yang mengjulang tinggi yang tampak seperti cakar iblis hitam. Sepertinya tidak ada seorang pun di Gunung Tie Wei. Bahkan token emasnya pun tidak menyala, kata Ling Xiao sambil melirik tangan kirinya. Itu tidak benar. Salah seorang pendekar pedang berkata, pada dasarnya, semua orang tahu bahwa kita bisa bersembunyi di Gunung Tie Wei untuk sementara waktu. Mungkinkah mereka membunuh hantu-hantu di bawah atau bersembunyi di tempat lain? Ayo masuk dan lihat. Apa gunanya menebak-nebak di sini? Wang Xiao memimpin dan menuju Gunung Tie Wei tanpa rasa takut. Tepat saat kerumunan hendak berangkat, sebuah getaran mengerikan tiba-tiba terjadi di Gunung Tie Wei. Batu-batu gunung berguncang dan banyak batu besar jatuh dari langit. Para anggota Istana Kaisar Roh Pedang dengan tajam merasakan bahwa sesuatu mungkin telah terjadi di dalam. Mereka buru-buru mundur. Dalam waktu singkat, mereka telah mundur lebih dari 10 mil jauhnya. Mereka melihat gerakan aneh di Gunung Tie Wei dari jauh. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka mulai berdiskusi. Saat itu, cahaya putih yang menakutkan tiba-tiba melesat keluar dari Gunung Tie Wei menuju langit. Di neraka Aficina Raka yang redup, cahaya putih yang kuat ini menerobos langit dalam sepersekian detik dan melesat menuju awan gelap tak berujung di langit yang tak berujung. Boom-boom. Bumi tiba-tiba berguncang. Segalanya menjadi sangat jelas di hadapan cahaya putih yang kuat seperti matahari. Neraka Aficina, yang telah gelap selama bertahun-tahun, tampaknya menyambut cahaya pada saat ini. Banyak orang memusatkan perhatian mereka pada cahaya putih yang kuat. Cahaya yang kuat itu masih bergerak maju. Pada saat ini, cahaya itu telah menembus lapisan awan paling tebal di langit. Di bawah pemboman cahaya yang kuat, awan hitam tampak terkorosi dan menghilang sedikit demi sedikit. Apa itu? Seru seorang pendekar pedang dengan kaget. Kerumunan orang itu buru-buru melihat lebih dekat. Setelah cahaya yang kuat menyapu awan gelap, sebuah kota abu-abu gelap melayang di udara. Sudut kota yang mengerikan itu pun terungkap. Cahaya putih yang menyilaukan menyinari kota yang gelap dan suram yang melayang di langit. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan kengerian kota ini. Meskipun mereka hanya dapat melihat sebagian kecilnya, hanya sudut ini saja yang memiliki aura menakutkan yang menyelimutinya dengan rat. Kebencian yang menyesakan dari hantu terpancar dari kota hitam yang mengambang itu. Meskipun begitu jauh, semua orang masih merasakan rasa gentar. Seolah-olah ada gelombang energi yin yang berputar-putar di belakang leher mereka. Ini. Itu adalah kota hitam yang melayang di udara, dipenuhi aura jiwa-jiwa pendendam yang tak berujung, dan dipenuhi gambar-gambar kerangka yang mengerikan, bau mayat-mayat yang terpotong-potong dan daging yang membusuk, dan ratapan dan tangisan yang tak berujung yang memenuhi udara. Jelas, kota hitam ini adalah tempat yang paling misterius, paling menarik, dan paling menakutkan di neraka abadi. Kota kematian tragis. Seru Wang Chow kaget. Kota orang-orang yang disalimi, ekspresi Lingkiau berubah drastis saat dia mengucapkan beberapa kata ini dengan lembut. Kota yang sangat ganas itu, di bawah korosi cahaya yang kuat, secara bertahap menampakkan penampilan penuhnya. Meskipun ditutupi oleh cahaya putih yang kuat, masih ada semacam udara busuk yang mengelilinginya sepenuhnya. Udara hitam ini sepenuhnya mengelilingi kota kematian tragis, membuatnya tampak seperti tengkorak yang sangat besar. Tengkorak itu membuka mulutnya dan terasa dingin dan suram seperti lubang hitam. Mulut yang menelan jiwa-jiwa adalah pintu masuk ke kota orang-orang yang disalimi. Semua orang terkejut saat melihat kota orang yang disalimi. Lingkiau berpengalaman dan berpengetahuan luas, tetapi dia juga linglung. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki neraka abadi. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan kota orang yang disalimi yang paling misterius. Selama bertahun-tahun, kota orang-orang yang disalimi telah muncul berkali-kali. Setiap kali muncul, banyak orang akan masuk. Namun, hanya sedikit yang akan keluar hidup-hidup. Beberapa orang itu semuanya telah menjadi pahlawan. Di antara mereka, orang yang paling terkenal adalah Kaisar Beladiri Sejati dari Istana Kaisar Beladiri Sejati. Dia berdiri di puncak tiga domain dan sembilan alam, seorang tokoh super yang berdiri di atas masa. Segala yang dimilikinya kemungkinan besar dibawa oleh kota orang-orang yang disalimi. Kota hitam yang melayang tinggi di langit itu menakutkan bagi orang banyak, tetapi juga sangat menggoda. Dalam kehidupan seseorang, tidak semua orang akan memiliki begitu banyak kesempatan. Terkadang, kesempatan akan hilang dalam sekejap. Jika seseorang melewatkannya, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan lain dalam hidup mereka. Semua orang di sini, selama mereka melihat keberadaan kota kematian yang disalimi, mereka semua adalah jenius papan atas, dan mereka semua tahu prinsip meraih kesempatan. Apakah mereka akan tetap tidak dikenal atau melambung ke puncak di masa mendatang? Semuanya bergantung pada kesempatan ini. Tentu saja ada juga orang yang takut. Senior Lingqiao, apa yang harus kita lakukan? Salah satu pendekar pedang bertanya ketika dia melihat kemunculan kota orang yang disalimi. Lingqiao sedang membuat keputusan ketika Wang Chow berkata dengan penuh semangat, ayo pergi. Ini adalah kesempatan langka. Ini adalah kota orang-orang yang disalimi. Dikatakan bahwa ketika kota orang-orang yang disalimi muncul, ia akan melewati 18 lapisan raka. Ini bisa menjadi titik awal. Ia tidak akan tinggal lama di sini. Senior Lingqiao, kita tidak boleh menyianyikan kesempatan ini. Tapi, bukankah itu berarti kematian jika kita masuk? Pendekar pedang itu masih tidak percaya diri. Wang Chow menatapnya dengan dingin dan berkata, kalau begitu keluarlah dari tim ini. Kami berempat akan pergi, kamu tetap di sini. Berhentilah berdebat. Lingqiao berteriak dengan marah. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada banyak orang yang bergegas keluar dari Gunung Tiewei menuju kota orang yang disalimi. Di antara mereka, setidaknya ada enam atau tujuh tim. Lebih dari 30 orang bergegas menuju kota orang yang disalimi. Mengapa ada begitu banyak orang di Gunung Tiewei? Tidak ada satupun dari mereka yang memiliki token emas. Wang Chow tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia pikir tidak ada seorang pun di dalam. Semua token emas mereka telah dicuri, dan orang yang mencurinya telah meninggalkan tempat ini. Tim Istana Kaisar bela diri sejati juga kehilangan token mereka. Tidak diragukan lagi, Tim Istana Kaisar Desolate pernah ke sini sebelumnya, tetapi sayangnya, mereka kurang beruntung dan pergi lebih dulu. Selain Huang Yu, anggota Tim Istana Kaisar bela diri sejati lainnya hanyalah sampah. Kakak senior Ling Kiao, kita harus maju sekarang. Dengan kekuatan tempur kita, kita seharusnya menjadi nomor satu. Bahkan tim dari Istana Kaisar bela diri sejati telah naik. Ling Kiao menggertakan giginya dan mengambil keputusan, berkata, Semuanya, ikuti aku. Tapi ingat, setelah kita naik, tidak ada yang boleh dipisahkan. Dengarkan perintahku, tidak ada kesalahan yang boleh dilakukan, terutama dinastimu. Iya, Wang Kiao sangat bersemangat. Dia adalah orang yang suka mengambil risiko dan tahu apa arti kota orang yang disalimi. Ada harta karun dao yang tak terhitung jumlahnya, esensi abadi, teknik daobawaan, dan segala jenis benda mistis yang menunggu untuk naik. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa kota orang-orang yang disalimi itu menyimpan rahasia yang mengejutkan. Tim Istana Kaisar Roh Pedang terbang ke angkasa dan mengikuti cahaya putih menuju kota orang yang disalimi. Setelah menghabiskan sekitar 10 hari, Long Chen menggunakan kecepatan tercepatnya untuk kembali ke Gunung Taiwei. Ia menemukan bahwa semua makhluk hantu berkumpul ke arah Gunung Taiwei. Sebelum mereka mendekati Gunung Taiwei, Long Chen dan Long Xing terkejut saat mengetahui ada cahaya putih yang melesat ke langit dari pusat Gunung Taiwei. Di tengah lapisan awan tebal, terlihatlah sebuah kota mengerikan yang dipenuhi dengan kebencian yang tak berujung. Keduanya melompat ketakutan. Bahkan tanpa kata-kata Long Xing, Long Chen tahu bahwa apa yang disebut kota orang yang disalimi telah benar-benar muncul. Pada saat ini, cahaya putih itu melemah. Dengan kecepatan ini, Long Chen dan Long Xing tidak punya banyak waktu untuk ragu-ragu. Aku akan naik. Bagaimana denganmu? Long Xing bertanya dengan cepat. Pada saat kritis ini, Long Chen jauh lebih tegas. Dia berkata, Naiklah. Apakah menurutmu aku takut padamu? Haha, berani sekali kamu. Long Xing tertawa terbahak-bahak. Keduanya berubah menjadi dua sinar cahaya dan terbang menuju kota orang-orang yang disalimi di langit. Ketika mereka terbang di atas gunung Taiwei, Long Chen melihat ke bawah dan menemukan bahwa kerangka batu giyok putih telah menghilang dari kolam di alun-alun. Dan arah kota orang yang disalimi itu persis arah yang dilihat oleh kerangka batu giyok putih itu. Hati Long Chen sangat terguncang. Ternyata kerangka giyok putih itu ada hubungannya dengan kemunculan kota orang yang disalimi. Ada banyak misteri. Mengapa kerangka giyok putih itu muncul di sana? Mengapa ia melihat ke arah kota orang yang disalimi? Dan sekarang, kemana perginya kerangka giyok putih itu? Hanya dengan sekali pandang, Long Chen menyadari bahwa waktunya hampir habis. Kota orang-orang yang disalimi pasti sudah lama berdiri. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun di dalam gunung Taiwei, mereka semua pasti sudah masuk. Pada saat ini, cahaya putih hampir berakhir. Kota orang yang disalimi juga hampir menghilang. Long Chen dan Long Xing mempercepat langkah mereka. Kecepatan Long Xing bahkan lebih cepat. Dia tertawa dan berkata, Saudaraku, biarkan kakak laki-laki ini membantumu. Sambil berteriak, mereka berdua mempercepat langkah. Sebelum awan menutupi mereka, mereka bergegas menuju kota orang-orang yang disalimi. Semakin dekat mereka ke kota orang yang disalimi, semakin terkejut Long Chen. Pada saat ini, awan gelap berkumpul lagi. Seolah-olah cakar iblis yang tak terhitung jumlahnya mencoba menghalangi Long Chen dan Long Xing. Namun, kecepatan Long Xing terlalu cepat. Dia melewati celah-celah dan bergegas menuju mulut tengkorak besar itu. Mulut itu hanyalah pusaran air besar, pusaran air yang dapat melahap jiwa. Aura yang sangat dingin dan suram menyelimuti sekelilingnya. Long Chen merasa seolah-olah ada serangga yang merayapi sekujur tubuhnya. Perasaan ini benar-benar mengerikan. Yang lebih sulit untuk ditahan adalah suara isak tangis. Dia tidak tahu dari mana asalnya. Bagaimanapun, ada banyak suara isak tangis. Terkadang terdengar seperti tepat di samping telinganya, dan terkadang terdengar seperti di langit yang jauh. Aku mati dengan sangat menyedihkan. Aku seharusnya tidak mati. Mengapa aku mati? Siapa kamu? Di mana tempat ini? Mengapa aku ada di sini? Suara isak tangis dan lolongan memenuhi sekujur tubuh Long Chen sebelum dia memasuki mulut tengkorak itu. Aku tidak mau. Aku tidak bersalah. Kau tidak bisa membunuhku. Aku seharusnya tidak mati. Raungan kemarahan yang tak terhitung jumlahnya bergema. 1377 Di dalam kota kematian tragis. Satu persatu, para prajurit mulai menyerbu dari luar. Ketika semuanya tenang, semua orang tercengang. Mereka menyadari bahwa mereka berdiri di atas panggung yang tergantung di udara. Panggung itu sangat lebar dan berdiameter setidaknya puluhan ribu meter. Kabut hitam tebal menutupi bagian atas kepala mereka dan mereka tidak dapat melihat jauh. Pada saat yang sama, kabut hitam menyelimuti sekeliling. Tanah di peron itu terbuat dari batu bata hitam yang lebar dan berbintik-bintik. Batu bata itu tampaknya sudah ada di sana sejak lama dan sudah sangat tua. Namun, batu bata itu sekeras tanah reruntuhan Gunung Tiewei. Kabut hitam di atas kepala mereka dan di sekeliling mereka terus bergulir, berubah menjadi segala macam bentuk yang menakutkan, yang membuat hati semua orang sakit. Kabut hitam yang menyelimuti tempat itu terlalu tebal. Hanya di tengah panggung orang bisa melihat sosok manusia. Di kejauhan, hanya ada kabut yang suram. Dari waktu ke waktu, terdengar teriakan dan raungan binatang buas dari jauh, membuat bulu kuduk berdiri. Berada di tempat seperti itu tanpa ada gerakan, semua orang tidak bisa menahan rasa mati rasa di kulit kepala mereka. Mereka menyesal datang ke sini. Selama beberapa hari terakhir, banyak orang telah memperhatikan keributan di langit di atas Gunung Tiewei. Telah terjadi kerusuhan hantu di neraka abadi. Banyak prajurit mencari tempat seperti Gunung Tiewei untuk berlindung. Kota kematian tragis telah muncul selama beberapa hari dan banyak orang telah berdatangan. Selain 20 tim, banyak prajurit lain juga telah tiba. Jumlah mereka lebih dari 100. Namun, mereka tetap bersikap rendah hati setelah tiba. Tidak mungkin menghitung berapa banyak ahli yang bersembunyi di antara mereka. Pada saat ini, pertempuran sengit sedang berlangsung di panggung. Itu adalah tim dari Istana Kaisar Roh Pedang melawan tim dari Alam Penyihir Leluhur. Suku penyihir Alam Penyihir Leluhur tingginya 3 meter dan ahli dalam pertempuran jarak dekat. Namun, dibawah di pedang yang mengerikan dari Istana Kaisar Roh Pedang dan tekanan kuat Lingkiau, hasilnya dengan cepat ditentukan. Token emas di tangan pemimpin tim Alam Penyihir Leluhur sekarang berada di tangan Lingkiau. Lingkiau tidak membunuh mereka semua. Setelah berhasil, dia melepaskan mereka. Di sisi lain, Wang Chow sangat bersemangat. Setelah pertempuran berakhir, dia tidak berhenti sampai lawannya menangis tanpa henti. Dengan suara, kaca, pedang pembunuh naga di tangannya memotong paha lawan yang tebal dan kokoh. Baru kemudian dia menyimpan pedang pembunuh naga, menggunakan tatapan jijik yang tak tertandingi untuk melihat lawan yang menangis diselamatkan. Selama dua hari terakhir, pada dasarnya semua tim yang datang ke platform aneh ini dengan token emas direnggut oleh tim Istana Kaisar Roh Pedang. Ini termasuk tim kuat seperti Alam Penyihir Leluhur dan Laut Cerminwan. Istana Kaisar Roh Pedang memiliki total lima token emas. Akan tetapi, itu masih terlalu sedikit. Pada saat ini, tidak ada lagi token emas di sekitarnya. Semua orang menatap tim dari Istana Kaisar Roh Pedang dengan kagum. Hanya tim dengan kekuatan yang sama dengan tim dari Istana Kaisar Beladiri Sejati yang tidak peduli untuk memperhatikan mereka. Sebaliknya, mereka mempelajari situasi di sekitar mereka. Ling Kiao sangat rendah hati. Dia membawa yang lain dan akhirnya tenang. Wang Chow, di sisi lain, berbeda. Setelah mengalahkan semua tim, dia merasa seolah-olah dia memandang rendah semua makhluk hidup. Dia menatap dingin ke wajah pucat orang-orang dari Alam Penyihir Leluhur dan tertawa terbahak-bahak. Kalian semua sampah. Tidak ada satupun tim kalian yang sebanding dengan tim Istana Kaisar Roh Pedangku. Menatap sekelilingnya, Wang Chow tidak menatap siapapun. Yang lainnya diejek olehnya, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Melihat kepengecutan mereka, Wang Chow menjadi semakin puas diri. Dia berkata dengan nada yang tidak serius, Aku menghina kalian sampah, tetapi tidak ada satupun dari kalian yang membelaku. Beraninya kalian datang ke kota kematian yang dizalimi. Aku pikir kematian adalah takdir sampah seperti kalian. Tim dari dunia Roh Yuan Kuno dan yang lainnya semuanya ada di sini. Wang Chow benar-benar terlalu sombong. Yuan Xiao Zhu tidak tahan lagi. Wajahnya yang tampan mencibir dan berkata, Katak di dasar sumur, berhentilah memamerkan rasa superioritasmu. Kita semua hampir sama. Kau tidak sekuat itu. Oh, Wang Chow tertawa. Ia menatap Yuan Xiao Zhu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Melihat wajah Yuan Xiao Zhu yang pucat, Ia tertawa dan berkata, Yuan Xiao Zhu, ada apa denganmu? Kau tampak tidak enak badan. Apakah binatang buas dari Istana Kaisar yang sunyi itu telah menodai tubuh halusmu? Haha. Hanya tim dari Istana Kaisar Roh Pedang yang tidak mengalami kekalahan, jadi Wang Chow memang merasa lebih unggul. Biar ku beritahu, saat tim dari Istana Kaisar Desolate tiba, kami akan mengambil kembali semua token emas yang kau hilangkan. Itu bisa dianggap sebagai balas dendam untukmu, kata Wang Chow dengan arogan. Itulah kepribadiannya. Yuan Xiao Zhu tidak ingin bertarung. Dia sudah belajar dari kesalahannya, terutama setelah datang ke kota kematian yang disalahkan. Bertarung dengan gagah berani adalah perilaku orang bodoh. Mempertahankan kekuatan adalah satu-satunya cara untuk memperoleh kemenangan akhir. Terlebih lagi, Wang Chow memiliki saudara laki-laki yang sangat terkini. Dia pasti akan menjadi tokoh super di tiga alam dan sembilan alam di masa depan. Tidak ada yang mau bermusuhan dengan orang seperti itu. Dia tertawa datar dan mengabaikan Wang Chow. Cucu yang luar biasa. Wang Chow tidak merasa sedikitpun termotivasi. Dia melihat sekeliling dan tidak bisa menahan tawa lagi. Aku benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Total ada tujuh atau delapan tim, tetapi mereka semua dikalahkan oleh tim dari Istana Kaisar yang sunyi. Kamu bahkan memberi mereka begitu banyak token emas. Kalian semua terlalu malu untuk menghadapi yang lain. Setelah mengatakan itu, dia juga merasa sangat bosan. Tepat saat dia hendak menjelajahi sekitar dengan Ling Kiao, seseorang berkata, Wang Chow, karena kamu memiliki rasa superioritas yang kuat, aku akan merevisi apa yang kamu katakan tadi. Wang Chow berbalik dan hendak mulai mengumpat ketika dia tidak menyangka orang yang berbicara adalah Huang Yu dari Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Wang Chow sedikit takut pada orang ini. Dia adalah satu-satunya orang yang dianggap penting, jadi dia berkata, jadi itu adalah ahli terkuat dari Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin merevisinya? Total ada 200 orang yang hadir, dan mereka semua memandangi kesombongan orang ini. Huang Yu berkata dengan acuh tak acuh, orang yang mengalahkan kita di Gunung Tiewei bukanlah tim dari Istana Kaisar yang sunyi, melainkan. Pada titik ini, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, coba tebak. Wang Chow terdiam. Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Huang Yu mencibir dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, ia mulai berdiskusi dengan anggota Istana Kaisar Bela Diri Sejati lainnya tentang cara keluar dari panggung gelap ini. Mereka sedang mendiskusikan cara menuju ke tempat lain. Kota kematian yang disalimi tidak mungkin sesederhana itu. Ekspresinya meninggalkan pertanyaan di benak Wang Chow. Ling Xiao juga terkejut ketika mendengar ini. Dia percaya bahwa Huang Yu tidak akan berbicara sembarangan. Mungkinkah benar-benar ada tim kuat lainnya? Kebetulan ada orang dari tim lain di dekat situ. Ling Kiao bertanya, siapa yang mencuri token emasmu? Anggota tim itu gemetar. Dia melirik Wang Chow, yang mengelilingi mereka dengan ekspresi galak, dan berkata, Long Chen dan Mo Xiaolang dari tim Istana Naga Jahat. Jawaban ini mengejutkan Ling Kiao dan Wang Chow. Ling Kiao merenung, tetapi Wang Chow mencibir, omong kosong. Apakah pantat keledai duduk di kepalamu? Sang kultifator mundur beberapa langkah dengan ekspresi tidak senang. Saya mengatakan yang sebenarnya. Terserah Anda apakah Anda percaya atau tidak. Wang Chow tertawa. Ia bergegas maju dan menunjuk dengan jarinya. Pedang panjang yang seluruhnya terbuat dari energi ilahi tergantung di leher kultifator itu. Ia berkata dengan dingin, Bocah ini masih ingin berdebat denganku. Apakah percaya bahwa aku tidak akan memenggal kepala anjingmu? Wang Chow, jangan pergi terlalu jauh. Anggota tim lainnya bergegas maju, siap menyerang. Kembali, Ling Xiao mengulurkan tangan dan menarik Wang Chow kembali. Tiba-tiba, dia melihat mata merah orang ini. Ling Xiao menyadari bahwa tubuhnya gemetar, dan dia segera mengerti. Gila, orang itu sudah keluar dari bahaya. Dia buru-buru lari menjauh dari tim pedang jiwa bersama yang lain. Sekelompok anjing, jangan pergi kalau kalian punya nyali. Wang Chow meraung dengan ekspresi muram. Kau takut? Ya, Ling Xiao melepaskan pakaiannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Wang Chow tertawa, jangan bercanda. Itu tidak mungkin. Mo Xiaolang bisa melakukannya, tetapi mengatakan bahwa Long Chen memiliki kekuatan untuk melawan tim Istana Kaisar Bela Diri adalah lelucon. Bahkan jika Huang Yu diikat oleh Mo Xiaolang, aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap formasi empat pembunuh Bela Diri sejati. Dia bisa. Semua orang memandang Wang Chow dan tertawa. Mereka merasa bahwa orang ini sangat sombong. Ada hampir 200 orang yang hadir. Mereka tahu secara kasar apa yang telah terjadi. Hanya saja dia tidak terlalu memikirkannya. Jika Long Chen datang sekarang, itu akan menarik. Rasanya Wang Chow punya dendam besar terhadap Long Chen. Benar sekali. Saat mereka bertemu, mereka mungkin akan mulai berkelahi. Saat semua orang sedang berdiskusi, embusan angin bertiup. Di pintu masuk kota, terlihat dua sosok yang berjalan terhuyung-huyung menuju pintu masuk. Ada orang lain yang masuk. Mereka yang memperhatikan situasi itu berseru. Selalu ada orang yang berbondong-bondong masuk. Karena itu, ini adalah hal yang biasa. Ketika mereka melihat kota kematian yang sia-sia muncul di langit, kebanyakan dari mereka tergoda. Ledakan. Setelah melihat penampilan kedua pendatang baru itu, keributan pecah di antara kerumunan. Ekspresi wajah semua orang sangat mengagumkan, dan bahkan ada beberapa yang tersenyum penuh arti. Misalnya, Huang Yu dari Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Kedua pendatang baru itu adalah Long Xing, yang mengenakan baju perang ungu dan memiliki senyum sinis di wajahnya. Orang lainnya memiliki ekspresi acuh-ta'acuh, dan Ki jahat yang dipancarkannya sangat pekat. Dia memiliki pesona yang membuat orang tidak dapat mengalihkan pandangan darinya. Mereka berdua bergegas masuk pada saat-saat terakhir sebelum kota kematian sia-sia ditutup. Mereka hampir tidak sempat tiba tepat waktu. Long Chen segera merasakan bahwa ada banyak orang di dalam. Selain tim dari 12 aliansi tertinggi, ada banyak orang yang berlatih di neraka abadi atau telah dikirim ke sini setelah merasakan perubahan di neraka abadi. Mereka awalnya di sini untuk menyelidiki situasi. Karena kota kematian yang sia-sia muncul, tidak ada alasan untuk tidak masuk. Ketika mereka melihat Long Chen, semua orang memiliki ekspresi aneh. Di antara kerumunan, Wang Chau menggelengkan kepalanya. Ketika dia melihat bahwa mata semua orang terfokus pada arah yang sama, dia juga melihat ke arah lain. Long Xing, yang berada di sampingnya, tidak diragukan lagi sangat kuat, tetapi Long Chen bahkan lebih menarik perhatian. Ini karena energi iblis yang dimilikinya, itu tak tertahankan. Akhirnya, pada saat itu, mata Wang Chau berbinar karena kegembiraan. 1378. Long Chen merasakan tatapan yang sangat panas dan provokatif dari kerumunan. Ketika dia melihat ke belakang, kebencian di hatinya, yang tadinya seperti nyala lilin, tiba-tiba menyala dan meledak, menjadi api padang rumput. Wang Chau. Siapa yang mengira dia akan ada di sini juga? Awalnya, Long Chen hanya merasa bingung dan terkejut dengan kota orang yang dizalimi, jadi dia melupakan masalah ini. Siapa yang mengira dia benar-benar akan ada di sini? Setelah sembilan tahun menunggu, momen ini akhirnya tiba. Meskipun ekspresinya tidak berubah, matanya sudah berubah menjadi merah darah. Setiap kali melihatnya, Long Chen merasa ada binatang buas yang tertidur di dalam hatinya, binatang buas yang telah mengamuk. Bahkan Long Xing, yang berada di sampingnya, dapat merasakan gejolak hebat di hatinya. Ini adalah pertama kalinya sejak dia bertemu Long Chen, dan emosi Long Chen berubah begitu banyak. Aura haus darah dan pembunuh yang dimiliki oleh naga spiritual darah primordial meletus dari tubuh Long Chen, hampir mencekik Long Xing. Long Xing, yang paling dekat, sangat menyadari betapa mengerikan kemarahan Long Chen. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang menutup mulut mereka saat menyaksikan kedua musuh ini bertemu dan kemudian perlahan-lahan saling mendekat. Long Chen tidak berhenti berjalan. Dia berjalan menuju ke tempat kerumunan itu berada. Ini adalah titik paling terang di peron. Titik-titik lainnya semuanya diselimuti kabut hitam pekat. Keheningan mutlak. Ling Xiao memiliki pandangan yang rumit di matanya ketika dia melihat Long Chen. Dia adalah seseorang yang mengetahui cerita di dalam. Dua kali pertama mereka bertemu, Long Chen dan Wang Chau tidak bergerak. Mereka berdua bertahan sampai mereka bisa menyerang sesuka hati. Pertempuran hari ini, tidak peduli apapun situasinya, bahkan jika kota orang yang disalimi tiba-tiba menghilang, tidak akan dapat dihindari. Terlebih lagi, itu pasti akan menjadi pertempuran yang sangat tragis. Meskipun dia mengagumi pemuda ini, karena identitasnya, Ling Xiao merasa bahwa dia mungkin berdiri di pihak Wang Chau. Wang Chau sangat marah hingga tertawa. Awalnya dia tertawa pelan, tetapi ketika Long Chen sudah berada 20 meter darinya, tawanya berubah menjadi tawa gila. Kerumunan itu sangat bijaksana dan mulai mundur, meninggalkan medan perang untuk mereka lawan. Mereka menyaksikan dari samping dengan penuh harap. Bagi Long Chen, ini hanyalah konfrontasi yang panjang. Dia telah mengejarnya selama total sembilan tahun. Sembilan tahun mungkin merupakan waktu yang sangat singkat bagi orang lain, tetapi baginya, itu telah menghabiskan separuh dari hidupnya saat ini. Dia telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk membunuh dan memperbaiki, semuanya demi momen ini. Api iblis di hati Long Chen berkobar hebat, menelan abis seluruh keinginan Long Chen. Baginya, kebajikan, kebenaran, dan belas kasihan hanyalah lelucon. Itu semua benar-benar terlarang. Ling Xiao tidak melihat Mos Yao Lang, tetapi dia takut pada Long Xing. Pada saat ini, Long Xing melambaikan tangannya seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia menyelinap ke kerumunan dan segera menghilang. Long Xing tidak berniat memihak Long Chen. Selain itu, dia percaya bahwa Long Chen sudah lebih dari cukup untuk menangani masalah ini. Ling Xiao merasa lega karena Long Xing telah pergi. Setidaknya dengan dia yang memegang kendali, tidak akan ada yang salah. Kalian boleh pergi. Wang Cao tertawa terbahak-bahak hingga matanya merah. Dia melambaikan tangannya dan memberitahu tim Istana Kaisar Roh Pedang di belakangnya. Hati-hati, Ling Xiao melirik Long Chen yang tampak seperti gunung berapi yang akan meletus, dan memberitahu Wang Cao. Wang Cao mengjilat bibirnya dan mencibir, jangan khawatir. Jika aku tidak bisa membunuh orang ini, aku akan bunuh diri saat itu juga. Aku tidak bisa mencincangnya menjadi beberapa bagian, jadi aku akan memperlakukan diriku sendiri sebagai bagian. Kata-kata seorang pria memiliki bobot yang sangat besar. Kata-katanya sungguh arogan. Mustahil mengatakan sesuatu seperti itu tanpa keyakinan penuh. Perkataan Wang Cao membuat penonton semakin bersemangat menantikan pertunjukan mendatang. Ling Xiao dan anggota tim Istana Kaisar Roh Pedang lainnya minggir, meninggalkan medan perang kepada dua musuh lama. Konfrontasi semacam ini adalah hal yang paling dinantikan Long Chen. Dia bisa dengan sangat, sangat diam-diam mengembalikan kemarahan yang telah terkumpul di dalam hatinya selama sembilan tahun sedikit demi sedikit kepada pihak lain. Wang Cao bisa merasakan kemarahannya. Semakin marah lawannya, semakin senang dia. Dia sengaja batuk beberapa kali dan membuka lengannya. Itu, siapa namamu? Oh, aku salah. Haha, binatang buas tidak punya nama. Aku akan memanggilmu binatang buas saja. Dia tersenyum ramah, seakan-akan memberi Long Chen nama bis merupakan hadiah untuk Long Chen. Melihat Long Chen tidak menanggapi, dia menjadi semakin bersemangat. Ayo, datang dan bunuh aku. Aku berdiri di sini. Tidakkah kau ingin membunuhku? Kau mungkin ingin mencabik-cabikku bahkan dalam mimpimu? Aku tidak pandai berkata-kata. Apa yang telah kulakukan menyinggungmu? Cepat bunuh aku. Sambil berbicara, dia mendekati Long Chen, mendecak lidahnya, dan melanjutkan, Binatang, binatang, sejujurnya, aku sangat mengagumi kegigianmu. Kau benar-benar orang bodoh yang sedang dilanda cinta. Sebagai seorang wanita, kau mengejarnya seperti anjing ke tempat ini. Kau benar-benar penyanyang, aku benar-benar mengagumimu dari lubuk hatiku. Bolehkah aku berlutut di hadapanmu? Bagaimana kalau aku menjilati jari kakimu? Haha. Berbicara sampai di titik ini, ekspresinya menjadi semakin dingin. Dia berhenti lima meter di depan Long Chen dan berteriak, kau ingin sekali memukul wanita saudaraku. Apa kau tidak pernah mendengar pepatah, seekor katak yang bernafsu pada angsa? Kenapa kau tidak melihat kecermin? Anjing jenis apa kau? Cepatlah pulang dan jilat jalan tuamu itu. Hinaan orang ini sangat kejam. Semua orang tidak bisa menahan rasa jijik padanya. Di bawah hinaan seperti itu, siapapun akan marah. Namun, dari percakapan ini, semua orang mengerti masalah yang sangat besar. Jenius nomor satu di Kekaisaran Roh Pedang tidak diragukan lagi adalah naga iblis alam pemurnian Void, Wang Chen. Pernikahannya dengan Lingqi, putri salah satu pendekar pedang tertinggi, juga menjadi topik gosip. Seorang pria berbakat dan seorang wanita cantik terukir dalam di hati setiap orang. Di Kekaisaran Roh Pedang, jutaan dan jutaan orang menantikan persatuan mereka. Dapat dikatakan bahwa itu adalah masalah yang sangat stabil. Namun, Long Chen sebenarnya adalah pihak ketiga. Atau mungkin, tidak sesederhana pihak ketiga. Semua orang akhirnya mengerti alasan permusuhan antara Long Chen dan Wang Chau. Mereka tidak bisa tidak memandang Long Chen dengan cara yang berbeda. Banyak orang merasa bahwa Long Chen adalah orang yang sangat berdarah dingin, tetapi mereka tidak menyangka dia memiliki sisi yang begitu tulus. Di satu sisi ada seorang pemuda yang berjuang demi cinta, dan di sisi lain ada Wang Chau yang tak tahu malu. Dalam hati mereka, semua orang berdiri di pihak Long Chen. Wang Chau sungguh sombong sekali. Namun, jika Long Chen benar-benar ingin menghancurkan pernikahan dan bersama Lingqi, itu hampir mustahil. Pernikahan ini sudah terukir dalam di hati setiap orang. Aku penasaran apa yang terjadi. Mungkinkah mereka sedang jatuh cinta? Apapun yang terjadi, aku merasa bahwa Long Chen adalah pria sejati. Dia layak dihormati. Diskusi berdua dan bertiga ini membuat wajah Wang Chau menjadi hitam. Di matanya, sekelompok orang ini adalah segerombolan sampah. Sepertinya banyak orang yang mendukungmu dan tergerak oleh tindakan heroikmu. Kalau begitu, aku akan membuat mereka mengerti bahwa latar belakang seseorang adalah segalanya. Seekor anjing tanpa latar belakang dan kekuatan sepertimu ingin melakukan serangan balik. Hari ini adalah hari yang istimewa. Biarkan aku menghancurkan mimpimu yang telah kau miliki selama sembilan tahun dan membangunkanmu. Wang Chau marah dalam hatinya, tetapi dia juga sangat gembira. Apa yang paling dia sukai adalah menghancurkan mimpi indah orang lain. Memikirkannya saja sudah membuat darahnya mendidih. Long Chen hanya mencibir dalam hatinya. Ketika dia berdiri di ketinggian absolut, semua provokasi dan hinaan dari pihak lain hanyalah lelucon di matanya. Hal yang paling tidak dapat ia tanggung selama sembilan tahun ini jelas bukan hinaan dan penghinaan dari Wang Chau. Yang paling tidak dapat ia tanggung adalah bahwa ia tidak cukup kuat. Namun, pada saat ini, ia adalah seorang ahli yang mutlak tanpa diragukan lagi. Banyak orang yang hadir tahu bahwa dia telah mengalahkan Yuan Xiao Zhu dan ahli garis darah jadekilin dari Istana Kaisar bela diri sejati, Huang Yu. Bahkan Long Chen telah mengalahkan Raja Kera Besar Emas Ungu dari Istana Kaisar yang sunyi. Wang Chau tidak buruk. Saat dia menggunakan pedang pembunuh naga, kecakapan bertarungnya bahkan dapat dibandingkan dengan Zuo Suan Ming. Pada saat ini, Wang Chau mengeluarkan sebuah alat dao dengan dua pola dao, pedang pembunuh naga. Bagi seorang kultifator pedang, alat dao berbentuk pedang adalah yang terpenting. Energi dunia menyatu ke dalam pedang pembunuh naga. Pedang pembunuh naga segera memancarkan cahaya yang menakjubkan. Pedang itu seperti batu giyok yang indah, tetapi penuh dengan ketajaman. Cahaya itu saja sudah cukup untuk membuat orang tidak dapat melihatnya secara langsung. Pedang pembunuh naga samar-samar mengeluarkan suara raungan naga. Dikatakan bahwa ini adalah pedang terkenal dari Istana Kaisar Roh. Pedang itu pernah membunuh naga suci. Tentu saja, ini hanya rumor. Namun, pedang pembunuh naga memang memiliki jejak naga dan jiwa naga yang tersegel di dalamnya. Saat Wang Chau mengeluarkan pedang pembunuh naga, aura kejamnya berangsur-angsur berubah. Sinar cahaya pedang berputar di sekujur tubuhnya. Saat ini, dia telah menjadi pendekar pedang yang tak tertandingi. Pedang pembunuh naga itu diayunkan pelan dan sinar pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Wang Chau. Dia mengangkat kepalanya dan mengarahkan pedang di tangannya ke arah Long Chen, memperlihatkan senyum sinis. Hari ini, aku akan menggunakan pedang pembunuh naga untuk menghancurkan mimpimu yang menggelikan. Ini hadiahku untukmu. Pada saat ini, Long Chen akhirnya berbicara. Ia menemukan bahwa setelah mengalami begitu banyak perjuangan, ia tidak lagi marah. Ini karena ia telah mencapai tingkat yang tidak dapat dicapai Wang Chau. Ia tidak perlu marah demi makhluk yang berjuang di bawah kakinya. Kemari, Long Chen mengulurkan jarinya dan mengaitkannya beberapa kali. Penampilannya yang santai membuat Wang Chau merasa jijik di dalam hatinya. Bahkan saat ini, Wang Chau masih berpura-pura. Adapun yang lainnya, hati mereka juga mendidih. Pada saat ini, sikap Long Chen telah menyebabkan mereka benar-benar mengaguminya dari lubuk hati mereka. Semua orang mengerti bahwa pemuda ini adalah orang yang memiliki darah dan daging. Kalau begitu, di masa depan, apakah Istana Kaisar Pedang Roh akan mengalami peristiwa yang mengejutkan karena dia? Pedang pertama, aku akan menebas telinga kirimu. Wang Chau tertawa keras dan menebas ke arah Long Chen. Semua kekuatan di tubuhnya berkumpul bersama. Pada saat yang sama, artefak dao dengan dua pola dao luar biasa. Dengan pedang pembunuh naga, kekuatan Wang Chau tampaknya telah berlipat ganda. Bila pedang, yang mengalir dengan cahaya, menggambar lengkungan yang indah saat menebas ke arah telinga kiri Long Chen. 1379 Itu sungguh menyayat hati. Bagi Huang Yu dan yang lainnya, Long Chen adalah anggota Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Di masa lalu, mereka memang tidak menyukai Long Chen. Namun sekarang, mereka dengan sepenuh hati mendukung Long Chen. Membiarkan seorang ahli Istana Kaisar Bela Diri Sejati merebut tunangan ahli nomor satu Istana Kaisar Roh Pedang. Memikirkannya saja sudah merupakan hal yang sangat mengasihkan. Tentu saja, Huang Yu tidak menyangka Long Chen akan kalah. Namun, dia tetap khawatir. Begitu juga yang lainnya. Merusak, Wang Chau berteriak dengan kejam. Pedang panjang di tangannya telah mendarat di kepala Long Chen. Namun, Long Chen tidak bergerak sama sekali. Dia dengan lembut mengangkat tangan kirinya, dan ketika pedang lawannya menebas, jari telunjuk kirinya menangkis bilah tajam yang tak tertandingi itu. Dia gila. Semua orang terkejut. Bagaimanapun juga, pedang pembunuh naga memiliki dua pola dao. Tidak seorang pun yang hadir akan mampu menerima serangan lawan dengan reaksi seperti ini dalam pertarungan langsung. Seketika itu juga, kerumunan menjadi gempar. Dia takut. Wang Chau tertawa dalam hatinya. Ia merasa telah melebih-lebihkan anak ini. Ia menjadi sangat takut dengan beberapa kata-katanya. Pedang pembunuh naga menebas ke bawah. Pada saat itu, jari telunjuk kiri Long Chen berubah menjadi cakar. Cakar naga void besar itu sangat kuat. Dentang. Suara yang memekakan telinga bergema di sekelilingnya. Kemudian, kerumunan itu melihat pemandangan yang tak terbayangkan. Pedang Wang Chau dipenuhi dengan energi pedang, tetapi tidak dapat bergerak maju sedikit pun saat mengenai jari Long Chen. Dan Long Chen tidak terluka sama sekali. Apa yang terjadi berikutnya bahkan lebih mengejutkan. Sementara Wang Chau masih linglung, Long Chen meraih bila pedang pembunuh naga, menariknya kembali, dan meninju dengan tangan kanannya. Langit dan bumi berguncang. Ukulan berat itu mendarat dengan keras di perut Wang Chau. Dengan suara teredam, pedang pembunuh naga di tangan Wang Chau direnggut oleh Long Chen. Wang Chau jatuh ke tanah, berkedut tanpa henti. Ukulan Long Chen telah langsung menghancurkan ususnya. Pertarungan ini hanya berlangsung sesaat. Pertarungan ini hanya bisa digambarkan sebagai pembunuhan instan. Bisa dikatakan bahwa kekuatan kedua orang ini tidak berada pada level yang sama. Yang satu berada di langit, dan yang lainnya di tanah. Pada saat itu, tak seorang pun bisa mempercayai mata mereka. Long Chen terlalu santai, terlalu riang. Seolah-olah ia dengan santai memberi pelajaran kepada yang lemah. Bahkan amarahnya telah lenyap. Dalam pertempuran ini, ia berdiri di posisi tertinggi, sementara Wang Chau hanyalah seekor semut, semut yang tidak berarti. Ini, terlalu dibesar-besarkan, bahkan Huang Yu dari Istana Kaisar Beladiri sejati berseru tak percaya. Di sisi lain, Ling Kiao dan yang lainnya menyipitkan mata saat cahaya pedang terpancar dari wajah mereka. Serangan Long Chen berhasil tetapi dia tidak melanjutkannya. Dia memegang pedang pembunuh naga dan mundur beberapa langkah. Pedang pembunuh naga itu berisi energi Wang Chau. Pada saat ini, pedang itu bergetar dan di bawah daya tarik Wang Chau, pedang itu bergerak ke arah Wang Chau dengan sekuat tenaga. Long Chen menggunakan energi nirvana untuk menyerang. Seolah-olah dia sedang menekan seekor gajah, memegang pedang dengan kuat di tangannya. Puff! Wang Chau memuntahkan seteguk darah hitam ke tanah. Ia merangkak perlahan dengan keempat kakinya. Saat ini, wajahnya pucat pasi dan ekspresinya tak bernyawa. Ketika ia melihat Long Chen berdiri di depannya dengan senyum dingin dan santai, memegang pedang pembunuh naga di tangannya, ia tersentak bangun. Long Chen mendekatinya dan berbicara dengan nada yang sama seperti Wang Chau, apakah kamu sudah melihatnya? Ini adalah kekuatan sejati. Mustahil. Wang Chau meraung. Seluruh tubuhnya gemetar dan air mata hampir jatuh dari matanya. Dalam sekejap, dia menjadi sangat gila. Dia mengumpulkan energi dunia dan meraung histeris. Pedang pembunuh naga, kembalilah padaku. Di bawah bimbingannya, pedang pembunuh naga meraung dan bergetar. Namun, pedang itu tidak dapat lepas dari kendali Long Chen. Long Chen menatapnya dengan dingin dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Biarkan aku memberitahumu, ini adalah kekuatan sejati. Apakah kau mengerti? Pergilah ke neraka, bajingan. Wang Chau sangat marah. Dia menusukkan jarinya ke arah Long Chen. Jari itu langsung mengumpulkan energi langit. Energi itu sangat dingin dan hendak menembus tubuh Long Chen. Namun, dia tidak menyangka Long Chen lebih cepat. Pedang pembunuh naga berayun dan sebagian jarinya terbang ke langit. Sekali lagi, Wang Chau tersandung dan jatuh ke tanah, tubuhnya berlumuran darah. Dibandingkan dengan Wang Chau yang arogan dan lalim sebelumnya, perbedaannya terlalu besar. Ini hanyalah pertarungan antara dua orang yang kekuatannya bahkan tidak setara. Seolah-olah Long Chen sedang menyiksa Wang Chau. Bayangkan saja dia membanggakan betapa kuatnya dia. Jika kita benar-benar bertarung, dia bahkan tidak punya kualifikasi untuk memberi Long Chen jempol kaki. Ini seperti menamparkan wajahku sendiri. Pa, pa, pa. Aku tertawa terbahak-bahak. Bahkan ada lebih banyak orang yang mengagumi Long Chen. Jika Long Chen terus berkembang seperti ini, mungkin bukan tidak mungkin baginya untuk mendatangkan malapetaka di wilayah Kaisar Rokodang. Ah. Wang Chau merangkak berdiri sekali lagi. Melihat jarinya yang terputus, matanya dipenuhi air mata darah. Meskipun jarinya dapat tumbuh kembali dengan sangat cepat, garis pertahanan di hatinya telah dihancurkan sepenuhnya oleh Long Chen. Di bawah dampak besar dari kehendak menentang Long Chen, Wang Chau menemukan dengan ngeri bahwa pemuda dihadapannya ini sebenarnya adalah dewa yang setinggi langit dan bumi. Sedangkan baginya, dia hanyalah semut kecil di bawah kakinya. Perbedaan antara sekarang dan sekarang terlalu besar. Ketakutan akan kematian menyelimutinya. Tubuh Wang Chau gemetar saat dia menatap Long Chen dengan ketakutan sambil mundur. Menurutmu, kemana kau akan pergi? Long Chen muncul di depannya dalam sekejap. Dia mencengkeram lehernya dan mengangkatnya, menyebabkan kakinya menjuntai di udara karena ketakutan. Cengkeraman Long Chen sangat kuat. Wang Chau merasa seperti tercekik. Dia memegang erat lengan Long Chen, mencoba memaksa Long Chen untuk melonggarkan cengkeramannya. Matanya tak bernyawa saat dia menatap Long Chen, seolah-olah akan jatuh dari rongganya. Apakah kamu masih ingat ketika kamu berdiri di ketinggian yang tidak akan pernah bisa aku capai dan mengatakan kepadaku apa itu kekuatan sejati? Jangan cemas. Hari ini, aku juga ingin memberitahumu bagaimana perasaanku saat itu. Kata-kata Long Chen seperti mimpi yang terngiang di telinganya. Jantung Wang Chau berdebar kencang. Kakinya gemetar tak terkendali. Dalam kepanikannya yang ekstrim, dia hanya bisa menggunakan sekitar 10% dari kekuatannya. Begitu pertempuran dimulai, Long Chen telah menggunakan kekuatan absolutnya untuk menekannya. Pedang pembunuh naga diangkat tinggi. Tanpa berkata apa-apa, Long Chen menekan pedang pembunuh naga ke perut Wang Chau. Gerakannya sangat lambat, menusup perlahan. Ini adalah semacam rasa sakit yang berkepanjangan. Wang Chau menjerit memilukan sampai pedang pembunuh naga menembus punggungnya. Darah menetes ke bawah. Selama proses ini, tubuh Wang Chau bergetar lebih hebat lagi. Air mata mulai muncul di matanya. Dia berjuang tanpa daya, tetapi di dalam hatinya, masih ada fantasinya untuk menjadi kuat. Dia mengatupkan giginya dan berteriak, Kau bukan lawanku. Kau masih bukan lawanku. Long Chen, kau hanya seekor semut. Kau tidak dapat memahami kekuatanku. Kau hanya seekor anjing seumur hidupmu. Puff. Salah satu kakinya langsung dipotong oleh Long Chen. Long Chen melemparkan pedang pembunuh naga dengan keras ke tanah. Kemudian, dia mulai menggunakan tinjunya yang kosong. Dia mengangkat Wang Chau dengan satu tangan dan meninju Wang Chau dengan tangan lainnya. Ini adalah caranya melampiaskan amarahnya. Dia telah menahan terlalu banyak amarah dalam hatinya selama sembilan tahun terakhir. Meskipun dia berdiri di posisi yang tinggi dan hatinya cukup tenang, dia masih tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Setelah tiga pukulan, Wang Chau sudah berlumuran darah. Cukup. Ling Kiao yang terkejut akhirnya meraum dan menyerbu maju bersama tiga seniman bela diri Istana Kaisar Roh Pedang lainnya. Tidak peduli apapun, Wang Chau adalah anggota Istana Kaisar Roh Pedang. Meskipun Long Chen kuat dan berada di luar imajinasi Ling Kiao, para anggota Istana Kaisar Roh Pedang tidak dapat disiksa oleh Long Chen seperti ini. Ling Kiao memimpin dan mengacungkan Pedang Ilahi Taiji, menebas ke arah Long Chen. Pedang Ilahi Taiji berwarna hitam dan putih. Itu adalah campuran atribut yin dan yang. Itu adalah harta dao dengan dua pola dao. Keterampilan Ling Kiao sangat mendalam dan dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Tebasan ini jelas setingkat dengan Huang Yu. Itu berkali-kali lebih kuat dari Wang Chau. Dibandingkan dengan Ling Kiao, tiga orang lainnya tidak ada apa-apanya. Ling Kiao tidak menggunakan kekuatan penuhnya hanya untuk menghindari Long Chen. Senior Huang Yu, haruskah kita bergerak? Mereka mengeroyok kita dari Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Chang Suan Ji, yang memegang pedang penekan naga biru, berkata. Dia bisa mengatasinya. Huang Yu hanya mengucapkan empat kata ini. Long Chen tahu bahwa dia telah bertindak. Di tangan Long Chen, Ling Kiao adalah sosok yang penting. Dia memiliki hubungan dengan Ling Kyi, jadi Long Chen pasti tidak akan menyakitinya. Namun, dia perlu membuktikan sesuatu. Ini adalah pertarungan antara dua orang yang levelnya sama. Akan menjadi lelucon jika Long Chen membiarkan Wang Chau pergi begitu saja. Pada saat ini, Long Chen memegang leher Wang Chau. Dia tiba-tiba berbalik di depan pedang ilahi Taiji milik Ling Kiao yang tirani dan menusuk pedang ilahi Taiji dengan satu jari. Jari Kosmik Ekstrim. Kekuatan mengerikan dari lapisan pertama jari kosmik ekstrim, gangguan waktu, melonjak maju. Kekuatan misterius berdesir di udara dan bertabrakan dengan serangan Ling Kiao. Ling Kiao memegang pedang suci Taiji di tangannya, tetapi dia masih terlempar oleh Long Chen. Dia terbang jauh, sementara tiga lainnya jatuh ke tanah, darah menyembur dari mulut mereka. Produk. Kerumunan itu menjadi gempar. Inilah kekuatan sejati Long Chen. Dia dan Wang Chau tidak berada di level yang sama. Jika dia bisa memaksa Ling Kiao mundur dengan satu gerakan, dia sebenarnya bisa membunuh Wang Chau dengan satu gerakan. Apakah kamu yakin? Long Chen melemparkan Ling Kiao ke udara dan meninju Wang Chau lagi. Gerakannya sangat cepat. Dia melemparkan Wang Chau ke udara dan menggunakannya sebagai karung pasir, meninjunya berulang kali. Bang, 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 Pukulan demi pukulan seakan bergema di telinga penonton. Suara tulang patah, organ dalam hancur, dan otot robek membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Wang Chau tidak bisa bicara lagi. Dia hanya bisa berteriak kesakitan. Chen panjang. Lepaskan aku. Kau akan mati. Kau akan mati. Long Chen mengabaikannya dan bertanya, apakah kamu yakin? Siapa binatang buas dan siapa semut? Pada saat ini, Long Chen tampak dingin dan mendominasi. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Hal ini membuat Wang Chau semakin bingung. Ketakutan akan kematian menyelimuti hatinya. 1380. Wang Chau terus menjerit kesakitan. Long Chen terus memukulinya. Dia tidak menggunakan pukulan berat, tetapi dia mampu membuat Wang Chau dalam kondisi yang paling tersiksa. Wang Chau baru saja pulih ketika Long Chen menghancurkannya berkeping-keping lagi. Wang Chau ingin bunuh diri. Aku menyerah. Aku binatang. Aku semut. Aku mohon padamu untuk membiarkanku pergi. Akhirnya, Wang Chau yang berlumuran darah dan tak ada satu bagian pun tubuhnya yang tidak terluka, akhirnya menyerah. Air matanya dan darahnya bercampur menjadi satu. Kau yang mengatakannya. Jari. Long Chen melemparkannya ke tanah dan meletakkan kakinya di depan matanya. Long Chen, jangan pergi terlalu jauh. Ling Kiao sangat marah. Baginya, meskipun Long Chen kuat, cara balas dendamnya terlalu kejam. Ling Kiao tidak menyukai kepribadian pendendam seperti ini. Namun, bagaimana dia bisa mengerti bahwa Wang Chau adalah orang yang menghancurkan Long Chen dan seluruh kota bayang? Bagaimana dia bisa memahami rasa sakit dan kebingungan di hati Long Chen? Long Chen menyipitkan matanya dan menatapnya dengan tenang. Dia berkata, Ling Kiao, jika kamu tidak menyukainya, silakan lanjutkan. Aku akan menerima semua seranganmu, tetapi jangan pernah berpikir untuk memengaruhiku. Kamu boleh mengatakan bahwa aku kejam, tetapi aku tidak pernah menjadi orang yang baik. Hatiku muram, tetapi aku tidak akan pernah menyerang orang-orangku sendiri. Musuh-musuhku, terutama dia, pantas mendapatkan nasib yang sama. Kata-kata kasar ini membuat Ling Kiao menggertakkan giginya. Dia mengambil keputusan dan menggenggam pedang Tai Chi di tangannya, lalu menyerang Long Chen sekali lagi. Long Chen menendang kepala Wang Chau, menjepitnya ke tanah. Baru ketika kepalanya berdarah, dia mengendurkan kakinya dan berkata dengan dingin, aku bilang, jari. Menghadapi serangan Ling Kiao, Long Chen masih begitu tenang dan dingin. Para penonton merasa hati mereka menjadi dingin. Mereka telah memutuskan bahwa di masa depan, tidak peduli siapa yang mereka sakiti, mereka tidak akan pernah menyinggung Long Chen. Orang ini setenang kelinci saat dia baik, tetapi saat dia kejam, tidak ada yang bisa menandinginya. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Long Chen telah mewarisi Saripati Darah Naga Darah Primordial, makhluk paling terkenal di era primordial? Tai Chi menghasilkan Yin dan Yang. Kekuatan pedang Ling Kiao berubah. Satu pedang terbelah menjadi dua, satu hitam dan satu putih. Dua pedang Qi, satu dari kiri dan satu dari kanan, menghantam Long Chen. Kekuatan serangan pedang ilahi Tai Chi luar biasa. Hanya pedang ini saja mungkin tidak kalah dengan tinju tak berbentuk terakhir milik Huang Yu. Demi menyelamatkan Wang Chau, Ling Kiao telah melakukan tindakan kejam. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Long Chen masih menghadapi Wang Chau. Ketika pedang suci Tai Chi turun, dia membalikan tangannya dan melepaskan level kedua dari jari universal ekstrim. Waktu terhenti. Pedang ilahi Tai Chi menghasilkan dua jenis pedang Qi. Pada saat itu, pedang itu berhenti secara ajaib di udara. Long Chen tidak berniat melawan Ling Kiao sampai mati, jadi dia tidak mengaktifkan kekuatan gangguan waktu. Setelah pedang ilahi Tai Chi berhenti bergerak, dia membawa Wang Chau ke lokasi yang berbeda, menyebabkan serangan Ling Kiao meleset. Keduanya berpapasan satu sama lain. Long Chen sekali lagi menginjak kepala Wang Chau, menyebabkan dia melolong dengan sedih. Pada akhirnya, Wang Chau naik dan menjilati kakinya beberapa kali sebelum melarikan diri dengan panik. Penonton tertawa terbahak-bahak. Beberapa saat yang lalu, dia begitu sombong dan lalim. Sekarang, dia seperti anjing liar. Ini belum berakhir. Long Chen menggendongnya. Ling Kiao yang sudah tersadar kembali, menatapnya dengan kaget dan berkata dengan dingin, haruskah kau melakukan ini? Akan lebih baik jika kau membunuhnya saja, tetapi tidak perlu mempermalukannya. Itu membuatku berpikir bahwa kau berpikiran sempit dan kejam. Long Chen terdiam sejenak, lalu berkata, aku melakukan segalanya sesuai kata hatiku. Kau boleh berkata apa saja, tapi aku harus mengambil nyawanya. Ling Kiao menggertakkan giginya. Membunuhnya tidak akan ada gunanya bagimu. Sebaiknya kau tingkatkan kekuatanmu. Saat kau benar-benar mampu, aku akan menyambutmu di Istana Kekaisaran Roh Kedang. Apa kau bercanda? Apa bedanya membunuhnya dan membunuhnya sekarang? Di tengah kerumunan yang menyaksikan dengan kaget, Long Chen mengabaikan peringatan Ling Xiao. Dengan jentikan tangannya, pedang pembunuh naga muncul di tangannya. Tidak, napas Wang Cao lemah. Merasakan aura pedang pembunuh naga, dia gemetar ketakutan. Dia berjuang sekuat tenaga, tetapi meridian dan tulangnya telah dipatahkan oleh Long Chen. Aku tidak ingin mati. Aku mohon padamu, jangan bunuh aku. Saat ini, saat menghadapi kematian, dia telah kehilangan semua harga dirinya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menangis dan menangis, air matanya jatuh seperti hujan. Biarkan dia pergi. Ling Xiao memperingatkan. Pada saat terakhir, tekat Long Chen tidak dapat dipatahkan. Tepat saat dia hendak bergerak, perubahan yang tak terduga terjadi. Kabut tebal itu menyusut. Posisi Long Chen saat ini tidak berada di dalam kepungan kerumunan. Sebaliknya, dia berada paling dekat di utara. Yang lain mengawasi mereka dari selatan. Ling Xiao berdiri di depan Long Chen dan dapat dengan mudah melihat apa yang ada di belakang Long Chen. Pada saat Long Chen bergerak, mata Ling Xiao membelalak. Long Chen terkejut dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Rasa bahaya yang mengancam jiwa menyelimutinya. Pada saat kritis itu, dia tidak bisa lagi peduli dengan hal lain. Energi nirvana meledak dari seluruh tubuhnya dan dia menyerang Ling Xiao dengan marah. Sedangkan Wang Cao, Long Chen tidak punya waktu untuk peduli padanya. Dia melemparkannya ke tanah. Dia dalam bahaya yang mengancam jiwa, mengapa dia peduli dengan pria yang akan segera mati. Yang bisa dilakukan Ling Xiao hanyalah berlari. Dia telah melihat dengan jelas apa yang ada di belakang Long Chen. Jika dia menyelamatkan Wang Cao, kemungkinan besar dia akan kehilangan nyawanya. Baru setelah bahaya di belakangnya menghilang, Long Chen tiba-tiba berbalik. Di dalam kabut hitam, sepuluh sosok yang sama sekali berbeda tetapi sangat menakutkan muncul. Energi gelap yang menyesatkan turun. Sepuluh. Salah satunya adalah Raja Chu Jiang, yang telah mengikuti Long Chen selama ini. Dia sebenarnya juga datang ke sini. Yang lainnya tidak diragukan lagi adalah sepuluh Raja Hantu Agung. Sepuluh Raja Hantu Agung yang dirumorkan semuanya telah muncul. Semua orang merasa bulu kuduk mereka berdiri. Sepuluh Raja Hantu Agung setidaknya membutuhkan kekuatan alam kesengsaraan untuk menghadapi mereka. Namun, tidak seorang pun di alam kesengsaraan Nirvana dapat memasuki neraka abadi. Semua orang menghirup udara dingin dan melarikan diri dengan panik. Bahkan Huang Yu dari Istana Kaisar bela diri sejati melakukan hal yang sama. Long Chen segera menemui mereka. Ling Xiao juga ada di antara kerumunan, menatapnya tajam. Ah! Pada saat itu, sepuluh Raja Hantu Agung menghentikan langkah mereka. Mereka tetap berada di dalam kabut tebal dan tidak bergerak maju. Pada saat itu, teriakan tragis terdengar dari arah Wang Cao. Remuk! Remuk! Itu adalah suara mengunyah. Semua orang menoleh dengan ngeri dan melihat sepuluh sosok hitam dengan ukuran berbeda berkumpul di tengah kabut tebal. Itu adalah posisi Wang Cao. Merobek! Sesuatu tampak hancur berkeping-keping. Tangisan dan isak tangis yang sangat tragis dan panik terdengar. Semua orang tahu bahwa itu adalah suara Wang Cao. Diiringi teriakan dan keputus asaannya, suara kunyahan itu sangat memekakkan telinga. Semua orang bahkan bisa mendengar suara gigi yang menghancurkan tulang. Remuk! Remuk! Mendengar teriakan yang menyayat hati itu, semua orang gemetar. Semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Wang Cao dimakan oleh sepuluh Raja Hantu Agung. Dia pasti melihat bagian tubuhnya masuk ke mulut sepuluh Raja Hantu Agung dengan matanya sendiri. Karena mengira mereka mungkin berada dalam situasi yang sama, rambut semua orang berdiri tegak. Mereka buru-buru terus melarikan diri hingga sepuluh Raja Hantu besar menghilang sepenuhnya. Ceritan dan suara mengunyah Wang Cao juga menghilang. Long Chen menyatu dengan kerumunan dan merasa lega. Nasib Wang Cao bahkan lebih tragis dari yang dibayangkannya. Ia dimakan oleh sepuluh Raja Hantu Agung. Long Chen tidak menyangka bahwa sepuluh Hantu paling menakutkan akan berada di kota orang yang disalimi. Ini berarti bahwa tingkat bahaya kota orang yang disalimi telah meningkat beberapa tingkat. Lapisan-lapisan misteri itu tidak dapat dipecahkan. Long Chen tidak yakin dengan apa yang akan terjadi selanjutnya di kota orang-orang yang disalimi. Semua orang melarikan diri dan tidak ada yang tahu siapa mereka. Untungnya, Mos Yaolang dan yang lainnya berada di alam kekosongan besar dan tidak terpisah. Long Chen tidak menyesali apa yang dilakukannya pada Wang Cao hari ini. Hari ini, masalah antara dirinya dan Lingqi telah tersebar luas. Ini adalah tekanan, tetapi itu juga merupakan sumber peningkatannya. Di alam void besar, hanya Li Suanji yang tahu semua perubahan yang terjadi pada Long Chen hari ini. Dia meneteskan air mata untuk kegigihan dan keuletan pria ini. Pada saat yang sama, dia meneteskan air mata untuk dirinya sendiri. Ini adalah pertama kalinya Li Tianji melihat adiknya menangis sesedih itu. Namun, kali ini, dia terdiam. Adapun Soyeon, dia pasti menangis sejadi-jadinya hingga dia tidak terlihat seperti manusia. Meskipun Long Chen sedikit menakutkan hari ini, tidak peduli apapun, dia tetaplah saudara yang paling dia hormati di dalam hatinya. Setelah mengalahkan Wang Cao, Long Chen tampaknya telah banyak menenangkan diri. Kebencian yang telah terkumpul selama bertahun-tahun akhirnya terlampiaskan. Ini akan lebih bermanfaat bagi perkembangannya di masa depan. Tepat saat semua orang melarikan diri, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa seluruh platform hitam itu sebenarnya tenggelam. Ia tenggelam dengan cepat. Tidak masalah jika platform itu tenggelam. Yang penting adalah platform itu benar-benar terbalik. Bagian atas dan bawahnya terbalik, dan gaya gravitasi yang mengerikan menghantamnya. Semua orang berteriak kaget saat mereka benar-benar jatuh ke dalam kegelapan. Tidak ada yang terkecuali. Long Chen juga sama. Dalam sekejap, dia tidak tahu kemana dia terlempar. Lingkungannya dipenuhi kabut tebal dan angin menderu. Setelah jatuh sekitar 15 menit, sekelilingnya menjadi semakin menakutkan. Long Chen juga menstabilkan tubuhnya dan perlahan turun. Pada saat tertentu, dia tiba-tiba melihat cahaya. Detik berikutnya, dia mendarat di tanah. Saat mendongak, langit dipenuhi kabut hitam tebal. Disanalah dia sebelumnya berada. Melihat sekeliling, Long Chen menyadari bahwa dia berdiri di jalan-jalan kota. Ini adalah kota orang-orang yang dizalimi yang sebenarnya. Kota orang yang dizalimi. Namanya saja sudah cukup membuat rambut orang berdiri tegak. Saat ini, Long Chen sudah lupa di mana yang lain berada. Dia juga lupa di mana Long Xing berada. Satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya adalah kota kematian sia-sia yang mengerikan di depannya. Dapat dikatakan bahwa tempat ini hanyalah dunia iblis. Ini bukanlah tempat di mana manusia bisa tinggal. Long Chen tidak percaya bahwa tempat seperti itu bisa memiliki harta karun yang begitu besar. Kota orang-orang yang dizalimi. Setelah melihat sekeliling, Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa jalan-jalan dan dekorasi di sini persis sama dengan reruntuhan gunung Tiewei. Ukuran dan warna rumah-rumah, serta tata letak dan dekorasinya, sama persis dengan reruntuhan gunung Tiewei. Namun, yang berbeda adalah kota ini sudah utuh. Rumah-rumah dan jalan-jalannya masih utuh dan tidak hancur sama sekali. Terima kasih telah menonton!